Baik, selamat siang dan selamat bergabung ke dalam workshop Peluang Penerapan Flibergen dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Selamat datang kepada Bu Yenti Garnasi selaku Ketua Mahu Piki, kepada Bu Hana Satrio dan juga Mas Dodi dan Mbak Ajeng, perwakilan dari Ideasia Foundation, kepada Bu Elisya Nugrasari dari International Narcotics and Law Enforcement di US Department of State, dan juga kepada para narasumber, moderator, dan akademisi sekalian. Perkenalkan, saya Adi Gama, peneliti dari ICJR, yang akan menjadi MC di acara kita selama workshop ini. Namun sebelumnya saya beritahu juga, karena kita berada di dalam ruang meeting dan bukan ruang webinar, mungkin untuk diperhatikan tombol mute dan unmute-nya. Rekan-rekan sekalian, webinar ini akan memperkenalkan konsep peluang kepada kalangan akademik dan juga mendiseminasikan temuan hasil riset yang sudah dilakukan. Penelitian ini pun tidak akan berhasil tanpa dukungan di Asia Foundation dan dari International Narcotics and Law Enforcement di US Department of State. Bekerja sama dengan masyarakat hukum pidana dan criminologi Indonesia, ICJR menyelenggarakan workshop ini yang akan berlangsung dalam dua hari lewat Zoom meetings. Untuk hari ini, acara kita akan berlangsung kurang lebih 2 jam 30 menit, dari pukul 1 hingga 3.30 bangku Indonesia kebarat. Ada pun rangkaian acara kita pada workshop hari ini, yaitu pembukaan, kemudian ada kata sambutan dari Direktur Eksekutif ICJR, lalu ada kata sambutan dari Deputi Country Representative di Asia Foundation, lalu kata sambutan dan pembukaan acara oleh Ketua Mahu PIKI, lalu ke pemaparan oleh keempat narasumber, lalu sesi diskusi dengan peserta, dan tertutup. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam acara kita yang berikutnya, yaitu kata sambutan dan pembukaan oleh para perwakilan lembaga. Pertama-tama, saya mempersilahkan Direktur Eksekutif ICJR, Bapak Erasmus, lebih tepuluk untuk memberikan kata sambutannya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Adi Gama, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Yenri Ganarsi, Ketua Mahu PIKI, lalu kemudian ada Bapak Dr. Ahmad Sofian Sekjen dari Mahu PIKI, lalu kemudian ada Ibu Hana, Mbak Hana Satrio, dari Deputi Kontrarepresentatif TAF Indonesia, ada Ibu Listia Nugrah Sari, Perwakilan Internasional Narcotics and Law Enforcement di US Department of State, lalu kemudian para pembicara yang saya hormati, di sini ada Bang Coki Ramadan, Bang Coki jauh dari Amerika, sudah pagi-pagi ya, sudah di depan laptop untuk beriskusi dengan kita semua, ada Ibu Dr. Feby, ada Mbak Feby, ada Dr. Narenra Jatna, ada Dr. Roki Marbun, Dr. Fariza Lavandi, dan Ibu Dr. Renda yang besok akan memandu kita dalam diskusi. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada mitra kami, rekan kami, ada Bang Dodi di sini, dan Mbak Ajeng yang setia menemani kami begitu ya, berdiskusi dan mencoba untuk melihat tentang konsep dan terkait dengan Pleibergen ini. Bapak-Ibu sekalian, tentu saja Pleibergen selalu akan menjadi isu yang menarik. Kita bisa melihat itu dalam banyak sekali diskusi, beberapa diskusi sudah kami laksanakan bersama dengan para akademisi terbaik di negeri kita, yang kemudian kita bisa bicara tentang bagaimana Pleibergen ini ke depan. Lengar dalam Administratisasi of Criminal Convection, misalnya kita bisa melihat bahwa Indonesia sebetulnya beberapa kali melakukan administrasisasi terhadap criminal conviction, atau terhadap pemidanaan yang ada penyakuan bersalah yang ada di Indonesia. Namun itu semua tentu saja tidak sama, dan pasti ada yang berbeda dan sangat jauh perbedaannya. Sehingga menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau konsep ini diperkenalkan. Karena rasanya naif kalau kita mengatakan bahwa Pleibergen tidak menjadi salah satu diskusi paling hangat saat ini yang ada di dunia hukum pidana. Pembaruan hukum pidana di berbagai negara memasukkan Pleibergen sebagai salah satu acuan dan wacana yang menarik. Tidak terlepas Indonesia. Dalam rancangan KUHAP misalnya, Bapak-Ibu kalau kita perhatikan dalam rancangan KUHAP 2012, maka ada nuansa, kalau kita baca naksa akademiknya, ada nuansa memperkenalkan Pleibergen dengan mekanisme jalur khusus. Rekan kami di sini, Bung Coki, ini sebenarnya sudah pernah menulis tentang itu, Pleibergen, bagaimana kita bisa melihat kritik-kritik dari beliau terkait dengan rancangan KUHAP. Teman-teman di NGO, teman-teman di koalisi sebetulnya juga pernah mendiskusi hari ini. Para akademisi kita di sini juga pernah mendiskusi ini. Ada Mbak Feby yang tentunya hari ini kita juga akan dengarkan pandangannya terkait dengan Pleibergen. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, ini tidak hanya menjadi diskusi untuk kemudian kita melihat penelitian akan dipaparkan oleh tim dari ICJR dan TAF, namun juga kita akan melihat bagaimana wacana ini berkembang dan bagaimana kita kemudian mendiskusikannya dalam dua hari ke depan. Karena saya yakin dan percaya, Bapak-Ibu sekalian, pembaruan hukum acara pidana Indonesia ada di tangan kita semua. Tentu saja, tidak tanpa alasan, kami ingin bekerja sama dan merasa sangat terhormat, bisa bekerja sama dengan Mahu Piki karena dari pengalaman kami dan kita sama-sama tahu bahwa Bapak-Ibu sekalian, para guru besar, para akademisi kita adalah salah satu ujung tombak dari pembaruan hukum pidana. Untuk itu, Mahu Piki merupakan mitra yang sangat penting dan kami sangat terhormat bisa berdiskusi bersama karena harapan kami kalau konsep ini nantinya ingin diperkenalkan dalam kuhab kita ke depan, dalam hukum acara pidana kita ke depan, maka harus berasal dari tangan anak bangsa sendiri. Untuk itu, dalam diskusi yang menarik ini, Bapak-Ibu sekalian, kami berharap dua hari ini kita akan ada dalam diskusi yang hangat dan paling penting adalah di akhir acara kita bersama-sama bisa menghasilkan satu hasil diskusi yang menarik yang akan dituangkan nantinya dalam penelitian yang kemudian tentu saja akan kembali kami rekomendasikan ke pemerintah atau tim perumus kuhab nantinya siapapun itu dan di DPR tentunya Bapak-Ibu sekalian untuk kemudian hasil diskusi ini bisa menjadi sumbangsi yang nyata dalam pembaruan hukum acara pidana. Saya rasa itu saja dan terima kasih sekali lagi terhadap tim panitia dari ICJS, Mas Dirga, Adi Gama dan rekan-rekan semua yang bekerja di balik layar dan selamat berdiskusi untuk kita semua. Terima kasih saya kembalikan kepada MC. Silakan Mas Adi Gama. Terima kasih beberapa kerasmus selanjutnya saya akan persilakan kepada Ibu Hana Satrio selaku Deputi Country Representative dari The Asia Foundation untuk memberikan kelasan buta. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra Pak yang terhormat tentunya Bang Eras, Kedirektur Eksekutif ICJR. Kemudian juga kepada Ibu Dr. Yanti Ganasi dari Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga dari Departemen of State. Mungkin bercerita apakah Ibu Ristia sudah hadir. Terima kasih. Dan tentunya kepada para narasumber yang hebat-hebat untuk hari ini. Prof. Ropo, Dr. Febi, kemudian Mak Coki. Dan tentunya Pak Moderatornya Bapak Mak Cokian. Webinar siang hari ini memang merupakan momentum puncak bagi penelitian CGR dan TAF dalam merampungkan penelitian tentang konsep free bargain ini atau punya pernyataan bersalah. Dan peluang penerapannya di Indonesia seperti tadi diungkapkan oleh Bang Eras. The Asia Foundation bekerjasama dengan ICJR dengan dukungan United States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs dari Departemen of State. Mencoba memperkenalkan konsep free bargain ini memang dari yang berkembang di Amerika Sikat. dan negara yang menganut common law melalui penelitian di sini. Tapi penelitian ini, kegiatan ini tidak mencari tahu bagaimana menerapkan konsep free bargain itu di sistem kita tetapi juga mencari tahu sebetulnya dan mendokumentasi mekanisme lain atau jalur khusus lain untuk mempercepat proses peradilan yang terjadi sudah di dalam praktek maupun yang sebetulnya sudah ada di dalam peraturan perundangan-undangan atau tadi yang diungkapkan oleh Bang Eras di rancangan KUHAF. Kita juga mau belajar dari penerapan free bargain di negara-negara lain juga dan dengan segala berkumpul tantangan-tantangannya. Dan kami berharap dalam memilih kami konsep free bargain ini kita bisa memulai dengan pikiran yang terbuka sebagai wujud upaya untuk mendapat peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Tentunya tidak ada keinginan bahwa free bargain ini kemudian menjadi peluang untuk mengaburkan akuntabilitas atau transparansi dari proses hukum. Itu mungkin menjadi catatan kita semua. Kami dari Deesha Foundation, saya Mas Bebi Ajen. Kami yakin bahwa forum akademisi selama dua hari ini akan membahas konsep, peluang, tantangan bisa dilihat secara objektif. Jadi, kami berharap kegiatan selama dua hari ke depan ini yang dimulai dengan pamaparan dari penelitian, kemudian bisa berlanjut dengan kajian dan tanggapan komprehensif dari rekan-rekan akademisi lainnya. Mungkin itu harapan dari kami untuk acara ini. Akhir kata, terima kasih sekali lagi dan selamat bersikusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Hana. Selanjutnya, untuk memberikan kata sambutan dan juga membuka acara workshop ini, saya membersilakan kepada Ibu Yanti Garnasih selaku Ketua Mawupiki. Terima kasih. Terima kasih bisa didengar. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan segala yang terbaik untuk kita. Dan Alhamdulillah juga. Dan terima kasih kepada Pak Fahrizal, Pak, kepada Asia Foundation, dan then ICGR, Pak Erasmus. Senang sekali saya kalau berjumpa dengan Anda, Pak Erasmus. Terima kasih. Dan semuanya, Mbak Hana, semuanya, Adi Gama. Tentu saja yang saya hormati adalah Profesor Dr. Topo Santoso, yang saya cintai juga. Dulu junior saya. Terima kasih. Sekarang duluan ya. Bapak Coki R. Ramadhan, SH, LLM, PhD, and then Dr. Bebi Mutiara Nelson, SHMH. Pada kesempatan yang baik ini, dan dengan tema yang bagus ini, juga saya menyambut dengan sangat-sangat antusias, dan semoga ini segera menjadi sesuatu yang memang diperlukan dengan persamaan persepsi. Kita tuh kadang-kadang di persamaan persepsi. Jadi berkaitan dengan plea bargaining yang diadopsi, yang diadopsi, dan kemudian ada terminologi jalur khusus. Oh ya, saya lupa. Yang saya banggakan dan saya cintai juga seluruh peserta yang hadir. Peserta yang hadir, 43 orang, and then dengan dari Mahu Piki dan dari semua yang hadir di sini, terima kasih. Jadi saya menyambut baik, dan sebetulnya ingin juga ikut berpartisipasi lebih mendalam, tapi tidak diundang oleh Pak Farizal. Ya Pak, Prof Topo ya. Padahal saya juga di Trisakti itu saya ngajar perbandingan hukum acara. Kemudian perbandingan hukum acara gitu ya. Bingung saya waktu itu ya. Perbandingan hukum acara, how hard gitu ya. Berat sekali kan. Hukum acara pidana minimal dari common law system, civil law system, and Islamic law. Itu yang saya mata kuliah itu muncul di Trisakti kira-kira tujuh tahun yang lalu. Dan langsung yang ngajar Yenti. Pokoknya kalau ada international aspect itu langsung gitu ya. Dikiranya saya itu pintar. Padahal di sini aja saya hanya nyambut ya Pak Topo. Gak apa-apa tapi gak apa-apa. Jadi baik sekali. Namun memang berkaitan dengan Plibergening dan kemudian RUQ Hub, itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kelancarannya. Bahkan kita sudah ada KUHP. Nah kita juga berpikir bagaimana ada aturan-aturan tentang yang berkaitan dengan hukum acara. Karena dalam KUHP kita misalnya berkaitan dengan pidana percobaan, berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pidana mati, dan sebagainya itu pada umumnya juga. Atau justification for justification atau berkaitan dengan yang sekarang pasal 44 sampai dengan 52 KUHP sekarang. Itu kan sebetulnya lebih banyak kepada hal-hal yang nanti kaitannya dengan hukum acara. Jadi kemarin juga kita membayangkan apakah hukum RUU-KUHP yang sudah 59 tahun itu tidak dibarengi sekalian dengan KUHP-nya. Itu yang kita masalahkan. Tapi tentu saja berkaitan dengan bagaimana nanti, jangankan praktek, kita persepi yang sama tentang Plibergening itu pun saya kira kalau saya boleh menyampaikan di sini, kita juga harus siap dengan comparable, dengan beberapa negara Rusia dan sebagainya. Atau Thailand bahkan. Thailand itu sangat dekat dengan Indonesia. Dan itu kan mudah. Kemudian Pak Topo dengan, saya hanya karena ketua, mahu pikir saja ya Pak Topo, jadi saya nyambut. Kalau kepintarannya Pak Topo lebih pintar. Jadi berkaitan dengan Thailand dan sebagainya. Dan memang kita sedang dihadapkan pada jalur-jalur khusus seperti ini. yang mungkin nanti bisa dicek dari asas-asas yang mungkin akan tersentuh, yaitu misalnya non-incrimination, non-self-incrimination, sorry. Itu kan juga. Kemudian kita ada restoratif justice. Restoratif justice. Dan kemudian hal-hal seperti ini juga berkaitan dengan pengakuan, yang pengakuan bersalah, bagaimana prakteknya, apakah dihadirkan ke pengadilan, ataukah tidak. Ataukah tidak. Ataukah tidak itu juga harus sesuaikan. Tetapi mungkin saya tidak ke dalamnya ya. Mungkin saya di atas saja. Berkaitan dengan bahwa adopsi, adopsi dan mengadopsi, saya kira memang kebutuhan sekarang ini sudah tidak ada lagi batas yang tegas antara perbedaan legal system, termasuk dalam hukum acara. Jadi kita akan kembangkan bridging under different legal system-nya ini, yang bisa suhu bermanfaat untuk praktek hukum acara pidana di Indonesia. Mengingat bahwa untuk paling tidak mengurangi kasus-kasus yang menumpuk. Dan kemudian mengingat juga bahwa ternyata memidana terlalu lama di penjara itu juga tidak akan menuju kepada tujuan pemidanaan yang sesungguhnya. Kita sudah harus bergerak dari paradigma itu. Itu saya mungkin di dalam diskusi dua hari ini, mungkin itu saya berharap itu diperdalam sehingga kita akan melihat bahwa banyak alasan, banyak alasan sehingga perlu ada ini apakah nanti jalur khusus, walaupun jalur khusus juga di Amerika sendiri kan ada katakan not with bargaining, tidak dengan negotiation. Sempat juga ada perbincangan seperti itu, oke, but not without, atau yang katakan without negotiation. It's okay. Padahal kan maksudnya negotiation itu. Ada beberapa negara yang memang berbeda pendapat tentang hal ini. Tentu kita akan perbedaan-perbedaan pendapat dari beberapa negara itu bagi saya adalah pengkayaan kita. Di awalnya dengan itu kita akan mengambil di mana, posisi di mana. Malah kita alhamdulillah mereka sudah banyak pembahasan tentang itu sehingga kita muncul dari perbedaan-perbedaan yang sudah dibahas itu. Saya kira itu hal-hal yang sangat menarik dan sangat educatif dan akademik. Itu kan bagus sekali. Saya sangat sedih kalau dikatakan bahwa itu kan teori, aneh kan ya. Justru kan praktek itu kan dasarnya teori. Karena kalau ada apa-apa teorinya yang maju kan. Berbahaya sekali kalau praktek di teori itu sudah banyak. Kan teori kan tidak hanya dilihat di teorinya saja, tapi di nilai-nilai di atasnya kan bisa kita cek. Itu pasti cukup untuk memberikan satu justification that we are need. Misalnya apakah nantinya jalur khusus atau apa dan sebagainya dengan tanpa mengurangi the tool of the punishment untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan. Nanti kita lihat dengan keadaan Indonesia yang memang kondisi 400 persen 400 persen overcrowdingnya dan kemudian bagaimana daripada dibuka tapi nanti harus dijaga juga justru jangan disalahgunakan. Disalahgunakan seolah-olah semuanya adalah permission semua. Seolah-olah semua adalah di luar, seolah-olah semua bisa di luar pengadilan dan semoga juga ada pengawasan-pengawasannya. Nah ini mungkin yang kita harus perlu lihat adalah pengawasan-pengawasan controlling because kan ada dua hal dalam hal apapun yang penting adalah budgeting dan controlling. Budgetingnya tentunya nanti kita cost and benefit-nya membuka ini. Controlling-nya itu adalah berkaitan dengan substansi yang akan kita merupakan satu pembaharuan yang kita butuhkan. Mungkin saya tidak terlalu berani masuk ke dalam karena saya juga tidak terlalu mempersiapkan tetapi ini hanya berkaitan dengan kadang-kadang apa yang saya sampaikan di S1 saja bahwa konsep-konsep di Amerika yang diterapkan untuk seluruh tindak pidana termasuk felony dan hanya di California dan Mississippi yang berbeda. Nah kita bagaimana? Nah karena mereka konsepnya negara bagian. Padahal kita adalah negara yang tidak seperti itu. Tetapi kita mempunyai aceh ya Pak Topo. Kita ada kanun. Kita ada kanun. Nah ini juga semoga pembahasan itu bisa komprehensif all kinds of the yang kita munculkan ini termasuk juga yang ada dalam KUHP bahwa Pak Erasmus mohon diingat bahwa di KUHP kita memberikan kesempatan untuk melihat kembali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat yang kita dalam hal ini memperlakukan, memperlukan sifat melawan hukum dalam artian positif. Jadi nah ini yang mungkin juga akan kita jaga jangan sampai bertentangan sekali dengan asas legalitas. Mungkin dari saya yang bisa sampaikan seperti itu. Mohon kiranya, saya mohon alam ini kok latar belakangnya itu salah ya. Mohon maaf ini. Kayak nanti sebentar lagi mau ada acara ini. Mohon maaf latar belakangnya salah ini Pak Antoni. Karena the same time saya juga sedang menguji dan lain sebagainya Pak Farizal. Saya ini karena rakyat jelata jadi malah sibuk. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon juga saya mendapatkan bahan-bahannya untuk kepentingan saya. Mungkin saya bisa juga ikut belajar lagi. Terima kasih Pak Erasmus. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Topo, Pak Farizal, Ibu Ajeng, Pak Adi Gama, dan semua yang para pembicara dan semua peserta. Sejumlah 65 orang. Terima kasih apabila ada kesalahan dan hal-hal yang tidak nyaman. Mohon kiranya dimaafkan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dan pembukaan oleh para kepala lembaga. Saya lupa ya. Saya buka ya. Ya baik. Mas Pak Farizal, diingatkan. Baik. Dengan segala kerendahan hati saya, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari ICGR dan Asia Foundation dan juga Mahabuki. Tentu saja. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mohon segala perlindungan dan kelancaran selama kita melakukan workshop research ini sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal, maka dengan ini saya buka secara resmi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Yenti. Hadirin peserta workshop saat ini kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya yaitu penyampaian materi oleh para narasumber. Dan untuk membantu sesi ini, sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Ahmad Sofyan yang akan memmoderatori pengaparan dan diskusi kita. Bapak Ahmad Sofyan. Pak Sofyan, saya sebutkan, boleh ya? Minta izin dua detik. Silahkan. Yang saya, Pak Sekjen, terima kasih telah mengundang saya juga. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, Bu Yenti. Dr. Ahmad Sofyan merupakan Dapak Prodi Ilmu Hukum di Universitas Bina Nusantara dengan jajang pendidikannya, lulus S1 Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara, S2 Departemen Kriminologi di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan S3 di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai, masih menjabat ya, sebagai Koordinator Nasional EGPAT Indonesia dan dosen Prodi Ilmu Hukum di Universitas Bina Nusantara. Ada pun beberapa profil dari narasumber kita. Ada Prof. Dr. Tawpo Santoso SHMH. Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 1992, lalu Magister Hukum di UI juga di tahun 2000, kemudian mendapat PhD di University of Malaya. Riwayat Pekerjaan sebagai Advisor di Partnership for Government Reform in Indonesia selama tahun 2006 hingga 2008, dan sebagai Dekan Pakultas Hukum UI tahun 2013 hingga 2017. Berikutnya, narasumber berikutnya, Dr. Feby Mutiara Nelson, SHMH. Beliau merupakan dosen dan juga Sekretaris Program Magister dan Dr. Pasca Sarjana FAUI. Riwayat Pekerjaan beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Studi Hukum Acara FAUI, dan juga sebagai Kepala Unit Laboratorium Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa FAUI. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia di tahun 2001, lalu melanjutkan Magister Hukum di UI juga di tahun 2019, dan di tahun yang sama menyelesaikan doktoral jangguhukumnya. Pembicaraan yang ketiga kita ada Bapak Coki Ramadhan, SH, LRM, PhD, Candidate. Beliau merupakan Akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan S1 Fakultas Hukum UI tahun 2011, lalu melanjutkan Master Hukum di University of Washington tahun 2000. Tahun bisa dikoreksi yang mungkin ya, Bapak Coki, itu S2-nya. Lalu melanjutkan PhD, sekarang-sekarang sebagai PhD in Law Candidate di University of Washington. Jabatan yang pernah dijabat oleh Bapak Coki, yaitu sebagai Executive Director di Indonesia Judicial Monitoring Society, Faculty of Law, University of Indonesia, atau MAPI, FHUI, dan juga sebagai Head of Special Unit on Alumni Relations, Faculty of Law, University of Indonesia di tahun 2018 hingga 2019. Demikian beberapa profil dari moderator dan pembicaraan kita. Untuk membawa acara kita selanjutnya, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Sofya. Baik, tes suara, bagaimana bagus? Saudara MC? Terdengar, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Adi Gama. Yang saya hormatin para pimpinan di ICJR, dokter, kandidat dokter tadi ya, Erasmus. Kemudian Ketua Omoh Mahu Kiki, Bapak Dokter Yantiga Nersi. Kemudian representatif di ICJR Indonesia, Ibu Hana ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah cukup jelas ya, diantarkan oleh Erasmus, Ibu Hana, kemudian juga Ibu Yanti tentang pleba gening ini. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada tiga nama sumber yang akan memaparkan untuk hari pertama tentang workshop pleba gening ini dari hasil penelitian. Nah, kalau saya lihat dari tiga pemapar, maka kita tentu melihat banyak sisi ya dari pleba gening ini. Tapi, walaupun saya tidak mendapatkan makalah dari tiga nama sumber ini, kalau kita lihat profilnya, harapan kita adalah propo nanti akan memaparkan mungkin adalah aspek filosofisnya, aspek teoritisnya tentang pleba gening ini. Kemudian, nanti harapan kita yang kedua, Dr. Pebi, dan juga Akademisi yang nulis buku soal ini dan disertasinya soal ini bisa masuk ke area perbandingan kali ya, perbandingan pleba gening. Baik secara teoritis, maupun secara normatifnya. dan Coki, kita harapkan berbicara tentang bagaimana praktek pleba gening ini di beberapa negara. Dan demikian, paparan ini nanti akan bisa dijadikan rujukan kita untuk rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana kita yang menurut beberapa pembahas, bidang saya bukan pidana material ya, tetapi saya mendapat kiriman RKUR KUHAP itu yang versi 2012. Kabarnya ada yang versi 2020, tetapi nggak palit juga informasi itu. Nah, kalau kita baca versi yang 2012, kan pleba gening ini belum dimasukkan sebagai, apakah sebagai norma dalam penjelasan batang tubuh atau mungkin juga belum masuk di dalam naskah akademiknya. Dengan demikian, menurut saya, jika kita masuk pembahasan-pembahasan dari tiga segmen ini, maka nanti di hari kedua kita akan bisa masuk ke area yang lebih spesifik lagi, bagaimanakah pleba gening ini dirumuskan di dalam hukum pidana formil kita di masa depan. Jadi hari kedua ada mengkucut ke sana ya. Jadi hari pertama kita bicara tentang aspek filosofisnya, aspek perbandingannya, dan aspek prakteknya di beberapa negara. Saya pikir itu, Bapak-Ibu sekalian, jadi masing-masing naya sumber, saya kasih waktu sekitar 20 menit ya. 20 menit, dan setelah itu masuk ke naya sumber kedua, Pak Topo akan di sesi pertama, kemudian Dr. Pebi di sesi kedua, juga 20 menit, kemudian kandidat Dr. Coki Ramadan akan masuk di pembahasan sesi ketiga. Jadi kalau tiga alur itu kita pedomanin, saya yakin hari kedua bisa mengkucut tentang bagaimana kontak Indonesia terkait dengan pleba gening ini di masa depan. Saya pikir itu tadi sudah dijelaskan cukup baik oleh Adi Gamma tentang profil masing-masing naya sumber. Langsung aja, layar, dan apa namanya zoom ini saya serahkan kepada Pak Topo Santoso. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Dr. Sofyan, Dr. Ahmad Sofyan untuk kesempatan pertamanya. Saya ingin menyapa dulu dan ucapan terima kasih untuk undangannya dari ICJR dan juga Asia Foundation untuk mengundang saya di acara ini. Juga untuk Bu Ketua Mahupiki, Bu Yanti Garnasi. Kemudian para narasumber, di sini ada Dr. Feby Mutiara Nelson dan kandidat Dr. Coki Ramadan. Saya pikir tadinya Mas Coki yang akan duluan karena menyampaikan nasi risetnya, tapi tidak apa. Saya mengikuti perintah dari moderator. Jadi, dan juga untuk teman-teman semua yang mengikuti acara workshop pada siang hari ini. Ini tema yang sangat menarik sehingga saya bersedia sebetulnya lebih ahli Bu Mbak Yanti yang mengajar komparatif hukum acara. Saya karena tertarik dengan tema ini jadi saya bersedia. Mas Farizal untuk undangannya terima kasih. Sebetulnya nanti beberapa bagian dari materi saya akan terkait dengan saya singgung sedikit materi dari Dr. Feby, karena sebenarnya yang lebih fasil bicara ini Dr. Feby, karena bio-risetnya tentang ini. Dan juga setahu saya Mas Coki, karena Mas Coki sejak lama sudah menulis, melakukan riset tentang ini dan menulis di beberapa jurnal, setahu saya. apalagi sekarang di Amerika Serikat, jadi pasti ilmunya tentang Klibergening di sana makin dapat. Saya izin share PPT ya, Mas Sofian. PPT saya sudah bisa ya, Mas Sofian. Mas Farizang, sudah bisa terlihat belum ya PPT saya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke, baik. Saya agin mengutip satu artikel dari Richard Lipp tahun 2011. Di artikel ini dia banyak membahas tentang persoalan historis dan kemudian soal normatif dari Plebergening. Kemudian yang menjadi sorotan utama adalah etik di dalam artikelnya. Tapi, saya akan mengutip sedikit di dalam artikel tersebut, beliau membahas tentang perdebatan yang banyak di dalam literatur itu. perdebatan yang banyak di banyak buku-buku maupun artikel-artikel jurnal itu menyangkut masalah yuridis atau normatifnya. Misalnya terkait dengan kriminal responsibility dari mereka yang mengakui bersalah telah melakukan suatu kejahatan, kemudian soal culpabiliti, kemudian soal pemidanaannya. Karena pemidanaannya salah satunya dengan adanya Plebergening itu bisa dikurangi, maka itu juga menjadi perdebatan dari sisi pemidanaan. Kemudian dari sisi etik itu juga menarik, jadi perdebatan yang menarik. Misalnya begini, salah satu pertimbangan lahirnya Plebergening adalah efisiensi dalam sistem perdanaan pidana. Efisiensi maksudnya karena beban perkara yang sangat menumpuk, sangat banyak dalam sistem perdanaan pidana yang dihadapi oleh para penegak hukum, maka kemudian dengan adanya Plebergening, maka ini diharapkan bisa mengurangi beban perkara itu. Jadi dari sisi etik disorot, apakah layak, apakah etis kalau dilakukan suatu praktek untuk mengurangi beban perkara, tapi banyak banyak kejadian-kejadian yang misalnya di-skip gitu ya. Jadi misalnya dia melakukan tiga tindak pidana, oke, dia mengakui, lalu ada mungkin tindak pidana yang tidak didakwakan. Jadi apakah dari sisi etika ya itu bisa diterima. Jadi itu perdebatan itu sangat banyak di dalam literatur. Jadi salah satu dari pertimbangan lahirnya Plebergening adalah itu. Nanti saya akan cerita sedikit mengenai aspek historisnya dan kemudian juga kenapa praktek seperti ini ada. Lalu saya kaitkan dengan kondisi Indonesia. Dan ini nanti akan nyambung dengan yang akan dipaparkan oleh Dr. Feby, yaitu bagaimana di negara-negara lain, mungkin Sivilo juga akan disinggung mungkin. Dan juga yang menarik dari kajian yang sudah dilakukan oleh Mas Coki, Mas Farizal, dan kawan-kawan dari SCGR, dari kajian dilakukan oleh ICGR adalah bagaimana dikaitkan dengan RQH di Indonesia dan sebagainya. Saya akan singgung sedikit. Lalu bagian akhir saya akan membahas mengenai kaitannya juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yang mungkin akan nyambung dengan materi besok. Nah ini beberapa pandangan tentang sejarah dari Plebergening. Pertama, Plebergening sudah ada jadi ada satu pandangan yang menyatakan ya walaupun dia baru muncul sekitar abad 19 tapi setelahnya dia sudah ada jauh sekali, sudah lama sekali. Dia sudah ada dan sudah menjadi bagian dari prosedur penyelesaian perkara pidana. Bahkan sekarang ini model Plebergening itu sudah menjadi tidak terpisahkan dalam sistem penadilan pidana di Amerika. Bahkan ada beberapa literatur menyebut sampai 95 persen perkara pidana itu sudah melibatkan Plebergening. Berarti kita melihat betapa urgennya, betapa pentingnya peran Plebergening ini. Artinya kalau ini tidak ada, tidak dilakukan, itu mungkin radian pidana di Amerika akan koleks karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan melalui proses pembutian yang panjang dan sebagainya. Sehingga ini sesuatu yang praktek yang sangat penting sampai 95 persen. Nanti kita dengarkan Mas Coki tentu mungkin punya penjelasan yang lebih mendalam. Kemudian pengakuan bersalah atau Plea guilty untuk membuktikan kesalahan atau self-conviction ini dalam tradisi common law itu memang sudah merupakan suatu bagian yang cukup panjang dalam sejarah peradilan di negara-negara common law. Tetapi baru pada 19 menurut Langbein ada bukti yang kuat bahwa Plea birgening menjadi praktek normal baik di Inggris maupun Amerika Serikat. Nah ini ada juga satu kajian yang menyatakan bahwa di Inggris itu sekitar 15 sejarah di Inggris itu ada satu ketentuan suatu undang-undang yang menyatakan bahwa dakwaan dengan tindak pidana ringan orang yang melakukan suatu kejahatan itu akan didakwa dengan dakwaan untuk tindak pidana ringan jika dia mengakui kejahatan. Sebaliknya dakwaan dengan tindak pidana yang lebih berat atau felony jika terdakwa tidak mengakui kejahatannya. Jadi dia akan deny being guilty of the crime si terdakwa itu maka justru dia akan mendapat suatu dakwaan yang berat. Nah ini sebenarnya salah dikritik juga karena kalau gitu banyak pengakuan-pengakuan yang terjadi play guilty yang terjadi bukan karena dia melakukan tapi karena dia menghindari ancaman yang berat. Ancaman pidana yang berat yaudahlah ngaku aja lah dan juga biar lebih cepat menghindari hukuman ancaman-hukuman yang berat apalagi ancaman pidana mati. Kita tahu ada juga nanti tim peneliti Mas Coki dan teman-teman menuliskan di dalam papernya juga untuk menghindari ancaman yang berat terutama yang paling berat yaitu pidana mati ya sudah dia melakukan itu play guilty untuk menghindari itu. Nah kemudian ada riset juga yang membuktikan bahwa antara tahun 1558 sampai 1625 dari lima ribuan dakwaan itu umumnya didapati suatu kenyataan bahwa terdakwa terdakwa yang mengakui kejahatan akan didakwa dengan dakwaan yang lebih ringan. Jadi memang bukti-bukti empiris sudah membuktikan itu. Memang praktek ini sudah berlangsung lama jadi bukan hanya abad 19 tapi sejak dulu sejak abad 15, 16, sebagainya. Kemudian pada tahun 1749 juga ada satu kasus di mana tiga tersangka pencurian yang menyatakan play guilty mereka tidak dituntut. Lalu pada awal abad 19 juga ada satu kasus di mana orang itu sebetulnya melakukan pemalsuan surat. Jadi ini ancamannya lebih berat. tapi kalau dia mau mengakui maka dia akan didakwa dengan memiliki surat pasu. Jadi bukan didakwa dengan membuat surat pasu yang ancamannya lebih berat tapi akan dihukum dengan akan didakwa dituntut dengan memiliki surat pasu yang ancamannya lebih ringan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah ini cukup panjang abad 15 sudah ada 16 dan seterusnya walaupun kemudian di abad 19 dia semakin menemukan wujudnya di dalam sistem peradilan di dalam. Kita lihat mengapa muncul plebergening ini pada 1920-an penadilan pidana di Amerika jadi sangat tergantung pada plebergening. Seperti tadi saya sampaikan di awal sekarang ini di beberapa literal disebutkan sampai 90 atau 95% kasus-kasus pidana melibatkan plebergening. Suatu angka yang sangat tinggi saya kira. Pada kasus Brady versus United States dinyatakan bahwa plebergening merupakan inherent in the criminal law and it's administration. Jadi memang sudah merupakan bagian inherent. Jauh sebelumnya proses perkara pidana di Amerika Serikat bercorak. Jadi sejarahnya itu dulunya jauh sebelum ini ada praktek plebergening ini atau jauh sebelum plebergening diterima sebagai bagian yang inherent. Jadi sejarahnya adalah dulu proses perkara pidana di Amerika Serikat itu coraknya sangat efisien. Ringkas, simple, sederhana, informal, dan cepat. Sehingga belum ada kebutuhan akan plebergening pada masa-masa dulu. Tapi kemudian pada sekitar abad 18 proses peradilan pidana menjadi begitu kompleks, tidak sederhana, menjadi lebih detail, lebih rumit, khususnya dalam hal-hal pembuktian. Alat-alat bukti, pembuktian, proses pembuktian, dan sebagainya. Maka muncullah masalah besar dalam hal inefisiensi dalam peradilan pidana. Sehingga menumpuk perkara-perkara, banyak perkara, lama, dan seterusnya. Sehingga adalah kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara lebih singkat. Maka plebergening ini diperlukan. Jadi itu salah satu teori yang menjawab mengenai kenapa plebergening itu muncul. Jadi dengan plebergening itu terjadi efisiensi. Ini dijawab masalah beban perkara yang berat, yang besar untuk penegak hukum itu mulai terjawab dengan adanya plebergening ini. Tetapi juga ada penjelasan lain, bukan beban perkara sebetulnya yang menjadi masalah penting lahirnya plebergening ini, atau bukan soal efisiensi. Tapi karena polisi-polisi atau penegak hukum makin canggih alat-alatnya untuk melakukan pembuktian, untuk misalnya forensik dan seterusnya, maka makin canggih jadi tersangka jadi sukar mengelak. Jadi daripada nanti terbukti juga di pengadilan dan di hukum berat, ya sudahlah lebih baik mengaku saja. Jadi plebe guilty. Jadi ada penjelasan lain di luar soal beratnya beban perkara dari penegak hukum. Ada banyak sebetulnya teori-teori atau buku-buku yang menjelaskan mengenai sejarah lainnya. Kemudian sampai sekarang pun plebegening ini masih banyak yang pro maupun kontra. Jadi bukan sedikit buku-buku literatur dan sebagainya penelitian yang mengkritik, yang mengkritisi mengenai plebegening ini. Sehingga ada keuntungannya maupun ada kerugianya dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana plebegening di luar common law sistem di luar negara-negara common law? Nah di sini kita akan ketemu dengan beberapa konsep misalnya adanya konvergensi antar sistem hukum. Jadi sekarang ini tidak ada satu sistem hukum yang dia terlepas atau terpisah atau dia tidak ada campuran, dia tidak ada belajar dari atau mengadopsi sistem hukum yang tidak ada. Jadi tidak ada lagi negara yang murni mengandungi civil law atau murni mengandungi common law. Itu menurut Esin Orgu. Jadi terjadilah banyak mix ya. Jadi makanya ini disebut dalam literatur komparatifnya sebagai mixed legal system. Kemudian juga kita lihat nanti Dr. Feby akan saya kira akan cerita lebih banyak karena beliau menelit soal ini yaitu play beginning atau mirip-mirip dengan itu sudah ada dipraktekan diterima di negara-negara civil law seperti Jerman, Itali, Belanda, Brazil, dan sebagainya. Nah bagaimana dengan Indonesia ini jadi menarik nanti ya. Apakah sebetulnya sudah ada cikal bakalnya itu di Indonesia apakah dia bisa diterima atau tidak nanti kita akan diskusikan. Yang jelas ada memang perbedaan antara misalnya begini untuk konteks hukum pidana ini merupakan bagian dari hukum publik walaupun dulu ada yang menyatakan dalam itu juga sebetulnya awalnya hukum perdata, hukum privat karena individu bisa menuntut, bisa mengajukan orang yang melakukan kejahatan tapi kemudian secara umum diterima apalagi di negara civil law sebagai hukum publik versus hukum privat maksudnya begini oleh bergen yang ini kan ada unsur bergennya ada unsur makanya disebut negotiated justice jadi keadilan yang bisa dinegosiasi gitu nah ini unsur-unsur atau aspek-aspek yang ada dalam perdata bagaimana mungkin sebuah hukum publik seperti hukum pidana apalagi menyangkut kejahatan dan sebagainya menyangkut kerugian yang besar yang diterima bukan hanya kerugian harta tapi juga nyawa jiwa kerugian karena penganiayaan dan sebagainya jadi banyak hal-hal yang dianggap sangat berat sangat serius kemudian ini bisa diselesaikan dengan ada mengandung unsur negosiasi di dalam unsur bergening di dalam jadi ini menjadi perdebatan yang sangat sengit nah di negara civil law ini juga dibahas mendalam apalagi satu hal lagi misalnya begini kalau orang yang melakukan itu kemudian melakukan play guilty mengaku bersalah itu kalau di negara civil law itu pengakuannya itu ya oke bisa diterima mungkin tapi lalu tidak otomatis dia kemudian pengadilan membuktikan bahwa orang itu pelakunya ya hanya karena orang itu telah mengakui bersalah sebelumnya kenapa? karena masih harus ada alat-alat bukti lain untuk membuktikan bahwa orang itu melakukan tindak pidanan bahwa orang itu memiliki kesalahan jadi ada dua bahwa unsur-unsurnya itu terpenuhi perbuatan dilakukan dan dia ada kesalahan jadi itu harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum dibuktikan karena apa? ya karena pengakuan itu sendiri tidak otomatis membuktikan bahwa perbuatannya memang tindak pidana itu dilakukan dan bahwa orangnya memiliki kesalahan jadi yang dicari adalah kebenaran material jadi di negara-negara civil law ini sangat ketat bukan hanya Indonesia tapi di negara civil law yang lain jadi ini menjadi di negara-negara civil law ini menjadi persoalan diskusi yang sangat hangat yang sangat berat lalu bagaimana play bargaining di Indonesia walaupun tadi Mas Sofian mengatakan ini mungkin akan banyak diulas besok misalnya tapi saya akan bicara sedikit karena ini sangat penting beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membahas tentang play bargaining dalam sistem hukum di Indonesia kita menyadari bahwa telah terjadi perkembangan-perkembangan baru dalam hukum pidana hukum acara pidana maupun sistem peran dilan pidana baik di luar negeri maupun di Indonesia nah kemudian bagaimana konsepsi yang tepat filosofi sejarah sosiologi maksudnya bagaimana masyarakat memandang ini menerima ini selanjutnya dalam prakteknya seperti apa terkait suatu hal yang baru itu patut betul-betul dipertimbangkan atau diperhitungkan kekaguran konsep dalam praktek misalnya jadi ini yang saya amati restoratif justice ini di luar play bargaining sebetulnya restoratif justice itu dulu konsep yang sembuh walaupun masyarakat kita dilakukan tapi katakanlah ini banyak berkembang secara konseptual dan kemudian secara normatif di negara-negara lain lalu diterima tetapi ini di Indonesia kemudian ada terjadi beberapa praktek atau pemahaman yang salah keaprah sehingga restoratif justice sering disamakan dengan semua bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan misalnya di Belanda atau di hukum pidana kita yang mengikuti Belanda dikenal dengan after-dunning beaten process atau kalau di Belanda sekarang ada transaksi dan sebagainya itu disamakan saja padahal beda filosofinya beda konseptualnya beda dan seterusnya walaupun ada memang beberapa hal yang sama tapi sebenarnya beda nah itu disamakan saja oleh banyak kalangan karena ketidakfahaman atau saya nggak tahu ada apa dibalik itu tapi jelas banyak disamakan kemudian itu konteks Indonesia lagi pengaturan konsep baru dalam hukum pidana hukum acara pidana sistem perdana pidana banyak dilakukan melalui peraturan-peraturan di bawah undang-undang ini bukan berarti kalau saya mandang bahwa harus undang-undang karena di beberapa negara termasuk Sivilo negara-negara Skandinavia misalnya bahkan restoratif justice bisa dilakukan dengan aturan-aturan memang di bawah undang-undang di KUHP atau KUHP-nya belum diatur tapi mereka kemudian telah mempraktekan ini dengan misalnya surat edaran dari lembaga-lembaga pendengar guna dan sebagainya tetapi untuk konteks Indonesia pengaturan di bawah undang-undang misalnya melalui perja, perka, perma dan seterusnya yang ternyata itu ya belum ada payung hukum atau belum ada satu aturan yang yang lebih kuat di dalam undang-undang misalnya di KUHP atau di KUHP dan seterusnya itu bisa menimbulkan problem juga nah kemudian untuk konteks Indonesia lagi pay-belgaining itu kita perlu memikirkan bagaimana implikasinya lalu bagaimana pengawasannya dan seterusnya jadi oh waktunya dua menit oke saya oke mudah-mudah sedikit lagi bisa selesai ya makasih Pak Sufian untuk diingatkan jadi apa alasan untuk pay-belgaining Indonesia kita tadi sudah melihat bahwa dalam sejarahnya di baik di khususnya di Amerika Serikat itu dilakukan untuk menjawab satu masalah yaitu beban perkara yang besar nah sekarang dari segi kebutuhan di Indonesia beban perkara yang besar dalam penanganan perkara pidana Indonesia itu seperti apa seberapa besar apakah Polri Kejaksaan KPK dan lembaga yang lain sudah tidak sanggup menanganinya apakah ada problem seperti itu kemudian yang kedua apa penyebab sesungguhnya beban perkara yang besar itu bagaimana dengan produksi ketentuan pidana yang luar biasa besarnya juga dalam perundangan-undangan kita yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPRD bagaimana dengan penerapan prinsip ultimum remedium dalam law making process di DPR dan DPRD yang dijalankan atau tidak saya kira hal seperti ini oleh ICJR juga menjadi sorotan soal terlalu offernya membuat kentuan-kentuan pidana ancaman pidana dengan penjara dan seterusnya kemudian perdebatan lain dari segi yuri di sektor normatif misalnya bagaimana plebergening dihadapkan dengan prinsip pencarian kebenaran material material truth bagaimana kaitannya plebergening versus ajaran kesalahan atau culpabilitas plebergening versus pertanggung jawaban pidana atau responsibilitas plebergening versus filosofi atau teori atau tujuan pidanaan apakah bisa tercapai atau tidak filosofi pidanaan yang mana dan yang kompatibel misalnya dengan plebergening itu jadi dari sisi normatif saya kira teman-teman akademisi yang hadir di acara ini bisa ikut mendebatkan atau mendiskusikan ini lebih jauh mungkin benar-benar ini slide terakhir masabu dan ibu bapak semua kaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau kriminal policy bagaimana plebergening ini dikaitkan dengan upaya penal dan non-penal apakah plebergen kompatibel dengan upaya penanggulangan tindak pidana tindak pidana mana yang bisa menggunakan plebergening bagaimana kaitan plebergening ini dengan kejahatan yang ada korbannya kalau misalnya korbannya tidak mau bagaimana haknya atau kepentingan korban itu apakah plebergening hanya terkait dengan bergen antara jaksa dengan terdakwa bagaimana dengan pihak korban lalu bagaimana juga dengan masyarakat kepentingan masyarakat lalu yang ini benar-benar terakhir nih hubungan antara subsistem memperkenalkan konsep baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia maka kita dihadapkan pada persoalan baru lembaga mana atau subsistem peradilan pidana mana yang memiliki kewenangan kita tahu ya terjadi gontok-gontokan terjadi saling rebutan saling ini kewenangan kalau di Indonesia ini jadi masalah baru jadi lembaga mana kemudian dalam beberapa tulisan akhirnya sering digunakan nomen patut penegak hukum yang menangani itu karena mau menyebut polisi salah menyebut jaksa salah akhirnya digunakan penegak hukum termasuk dalam laporan yang dibuat teman-teman ya nanti bisa diklarifikasi oleh Mas Coki dan teman-teman yang menangani pertanian karena belum bisa memastikan siapa yang akan memiliki kewenangan tersebut ya bisa jadi masing-masing lembaga akhirnya merasa atau memiliki kewenangan itu sehingga mereka mengklaimnya membuat aturannya sendiri dalam peraturan lembaganya nah hal itu bisa jadi tarik misalnya mereka tarik atau turunkan dari undangan tertentu misalnya undangan poli undangan kejaksaan dan sebagainya karena kuhabnya belum berdinandasan contoh tentang restoratif justice diversi una via principle ultimo remedium dan sebagainya masing-masing mempunyai penafsiran sendiri dan seterusnya diselesaikan dengan lembaganya mungkin itu saja saya kira karena nanti yang lain-lain bisa dibaca tapi intinya saya ingin mengingatkan bahwa ini perlu kajian-kajian lagi yang mendalam tapi saya apresiasi dengan yang dilakukan oleh teman-teman ICJR bahwa kajian tentang play birgin yang sangat menarik kita punya masalah dengan beban perkara kita punya masalah-masalah lain tapi saya kira ini patut untuk diapresiasi dan dilanjutkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih topo kita kasih aplaus dulu ya jadi aplaus lewat virtual juga boleh jadi apa yang disampaikan topo ini gak sederhana juga walaupun beliau menyampaikan secara teoretis tapi juga menyentuh ke areal-areal praktis dikhawatirkan kajian yang terlalu prematur malah menimbulkan persoalan baru ketika play bargaining ini dimasukkan di dalam QHAP apalagi kita belum punya kajian terkait dengan apa persoalan-persoalan yang bakal muncul ketika play bargaining ini dimasukkan atau diintegrasikan di dalam sistem peradilan pidana kita oke sudah menunggu pembicara berikutnya saya dapat pesan ini supaya mendahulukan kandidat dokter Coki Ramadhan yang ada di Washington DC ada di Amerika Serikat sedang menyelesaikan dokternya mudah-mudahan beliau akan banyak berbicara tentang bagaimana praktek play bargaining ini mungkin tidak hanya di Amerika Serikat di beberapa negara yang menjadi konsentrasi beliau dan apa masalah-masalah yang muncul ketika play bargaining ini dipraktekkan jadi kita tidak hanya melihat best practice-nya tapi worst practice-nya jadi masalah-masalah yang muncul atau masalah-masalah terburuk yang muncul ketika persoalan ini ditahapkan silakan Bung Coki 20 menit dari sekarang terima kasih Dr. Sofyan saya Kian Mahupiki sekali lagi terima kasih juga untuk penyelenggara acara Mahupiki ICGR dan di Asia Foundation ke kesempatannya saya mewakili tim peneliti ada Mas Fahrizal ada Mas Anca Mas Dirga Bung Neles yang dibentuk sama ICGR atas dukungan Asia Foundation untuk mengeksplorasi konsep praktik pengalaman dan juga beberapa peluang serta tantangan ketika konsep liberdating ini menerapkan salah satu latar belakangnya tentu adanya rumusan jalur khusus dan dicantumkannya gagasan liberdating di naskah akademik kalau Bapak-Ibu sekalian sempat mengakses artikelnya Robert Strang tahun 2008 itu dijelaskan bagaimana konsep liberdating mencoba diintroduce diperkenalkan dan coba diadopsi nah kali ini izinkan saya untuk share presentasi nah ini masih work in progress Prof. Topo mungkin sudah mendapatkan draft-nya naskahnya dan saya hanya mempresentasikan sebagian kecil dari penelitian yang kami lakukan dan kami berharap mendapatkan input masukan dari Prof. Topo dari Mbak Febi dan juga dari Bapak-Ibu sekalian mohon maaf ini Pak Moderator Thor yang dikirimkan ke saya saya diminta untuk membahas konsep untuk liberdating serta tantangannya di Indonesia berdasarkan beberapa perkembangan hukum acara pidana yang tadi Prof. Topo sampaikan mungkin saya bisa address beberapa hal terkait masalah yang muncul dan penampuan di berbagai negara tapi mohon maaf kalau itu tidak ada di dalam slide dan yang mungkin itu nanti akan di cover banyak oleh Mbak Dr. Febi salah satu artikel menarik yang dikeluarkan Maximo Langer tahun 2019 2020 ini cukup baru ia mengenalkan istilah liberdating trial avoiding mechanism dan juga ini agak sulit dibaca ini administrasiization of criminal convictions dan saya rasa observasi Maximo Langer dan kemudian istilah-istilah yang dikeluarkan sangat penting bagi kita untuk duduk sejenak membaca dan mereview sehingga kemudian kita bisa membedakan dan mencari kesamaan terhadap berbagai macam perkembangan hukum acara pidana yang seperti tadi Prof. Topo sempat sampaikan nah sebelum saya menjelaskan satu persatu kita bisa melihat bahwa apa yang tadi Bu Dr. Yanti sampaikan Prof. Topo sampaikan itu menyentuh aspek analisis ekonomik of law jadi pengenalan dan penerapan perkembangan hukum acara pidana tersebut ada kaitannya dengan efisiensi karena penegak hukum ini memiliki keterbatasan baik itu anggaran aparat infrastruktur dan juga pun lapas jadi narasi-narasi bahwa mekanisme ini akan mengurangi jumlah populasi penjara karena hukumannya menjadi lebih singkat bahwa mekanisme ini akan mempercepat proses peradilan pidana sehingga banyak perkara yang tidak menumpuk itu seringkali muncul lalu kemudian kita juga perlu menyadari bahwa masing-masing subsistem dalam peradilan pidana itu pasti punya interest yang berbeda-beda punya kepentingan yang berbeda-beda tersangka terdakwa ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah jaksa dan juga polisian ingin membuktikan bahwa si tersangka terdakwa bersalah dan hakim ingin memastikan menjamin proses peradilan berjalan dengan adil dan kemudian menghasilkan kebenaran material jadi karena pertentangan kepentingan tersebut maka hukum itu kemudian diatur sehingga berbagai kepentingan itu bisa sejalan dengan prinsip dengan values dengan teori dan lain sebagainya salah satu aspek penting dari Plibergine yang sering kali diutarakan Tadi Prof. Togor dan Dr. Yanti juga sudah sampaikan paling tidak ada empat alasan dan tujuan praktis Plibergine ini yang dikutip sama American Bar Association pertama tersangka dan terdakwa dapat menghindari waktu biaya untuk membela dirinya di persidangan bisa mengurangi resiko mendapatkan hukuman yang lebih tinggi dan juga terhindar dari publisitas proses persidangan yang kadang memberatkan hati emosi pikiran dan lain sebagainya ini dari sisi tersangka dan terdakwa penegak hukum pun ada kepentingan dengan Plibergine ini tentu untuk menghemat waktu biaya proses peradilan dan kedua belah pihak baik penegak hukum maupun tersangka terdakwa bisa terhindar dari ketidakjelasan proses dan hasil persidangan jadi kita sudah menaruh resurs banyak tapi kemudian hasilnya kita gak tahu kejelasannya bisa jadi kita menang bisa jadi kita kalah kita dalam hal ini bisa tersangka terdakwa atau dari sisi yang penegak hukum nah dari sisi pihak pengadilan sendiri tentu pengadilan berharap dengan mekanisme ini terhindar dari beban perja dan biaya untuk menjidangkan semua tindak pidana yang ditutupi persidangan jadi protokol sudah menyampaikan paling tidak di Amerika Serikat ada 95% hingga sampai 97% pertara pidana masuk ke persidangan jadi kalau kita melihat di TV atau melihat di berita itu hanya 3% dari tindak pidana yang diproses oleh penegak hukum di Amerika Serikat nah oleh karena itu Plibergening kemudian berkembang di Amerika Serikat protokol dengan sangat baik sekali tadi sudah menjelaskan sejarahnya dan perkembangannya dan ini kemudian di ada artikel menarik ya Americanization of criminal procedure Americanization of Plibergening tidak hanya di negara-negara common law tapi juga di negara-negara civil law terutama negara-negara Eropa Timur pasca krisis ekonomi pasca kolapsnya authoritarian regime pasca kolapsnya Soviet Union nah di Plibergening tahun 90 waktu Tembok Berlin jatuh Soviet Union runtuh ada 19 negara yang menerapkan tapi sekarang kemudian ada 53 negara Indonesia belum menerapkan tapi gagasan itu sudah masuk dan sudah diperbincangkan sejak 2008 kalau menurut artikelnya Robert Strang tapi artikel resmi sorry naskah resmi akademiknya itu sekitar 2011-2012 waktu zaman pemerintahan SBY di periode ke-2 jadi kita bisa melihat tren dan perkembangannya nah saya balik lagi ke istilah yang tadi Maximo Langer sampaikan ada yang namanya Plibergening ada yang nanti kemudian Pli Guilty Without Bergen Trial Avoiding Mechanism dan juga administratisasi penghukuman pidana maaf saya taipo saya mulai dari yang Plibergen terlebih dahulu ini seringkali disebut dan salah satu yang mengutip yang mengeluarkan istilah ini waktu kita diskusi dengan Bang Aristo Bang Arribuan beliau risetnya juga tentang salah satunya tentang Plibergen ketika kita berbicara mengenai Plibergen kita mengertikan ini Plibergen dalam arti luas sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat dan di negara-negara Commonwealth di situ ada pengakuan bersalah tersangka atau terdakwa dan kemudian terjadinya negosiasi yang dinegosiasikan tidak hanya hukuman tapi juga dakwaan mau 338 atau 340 kemudian juga bisa menegosiasikan fakta yang diungkapkan atau tidak yang disimpan juga menegosiasikan bukti-bukti karena bukti-bukti yang kemudian dihadirkan itu kemudian menentukan lama hukumannya dalam Plibergen dalam arti luas ini banyak hak-hak tersangka dan terdakwa yang kemudian dikecualikan terutama untuk banding untuk cross examination dan di Plibergen dalam arti luas ini peran hakim sangat minim artinya ketika jaksa penuntut umum polisi sudah sepakat dengan tersangka hakim menerima saja mentah-mentah hasil kesepakatannya hanya sedikit sekali peluang hakim untuk mereview kembali kesepakatannya apakah kesepakatannya diambil dengan kekerasan apakah kesepakatannya diambil dengan false confession apakah ada fabricated evidence itu peran hakim sangat minim untuk memeriksa itu tersebut karena berangkatnya dari Amerika Serikat dari Inggris kemudian negara-negara civil law mayoritas mengembangkan yang namanya plea guilty bidat berkini ini bukan istilah baru sebenarnya kalau tidak salah lambing sempat mengeluarkan istilah ini untuk mengobservasi Jerman pada tahun 7080 beberapa fitur yang ada di atau karakteristik yang ada di plea guilty bidat berkini pertama pengakuan bersalah itu hampir sebagian besar ada jadi tersangka terdakwa itu diminta disyaratkan untuk mengakui kesalahannya akan tetapi dalam plea guilty bidat berkini tidak ada negosiasi dan kesepakatan dakwaan fakta alat bukti dan atau hukuman hak-hak tersangka terdakwa dapat dan atau tidak dikecualikan jadi tergantung jurisdiksi itu berbeda-beda ada sebagian hak tersangka terdakwa yang dikecualikan ada sebagian hak tersangka terdakwa yang masih dipertahankan kemudian peran hakim cukup besar jika dibandingkan dengan libergen dalam arti luas terutama misalnya peran hakim untuk memberitahu hak hak atas menasihat hukum hak untuk tidak disiksa kemudian hakim juga bisa meninjau pengakuan hakim juga bisa meninjau kesepakatan bahkan bisa membatalkan kesepakatan salah satu contohnya adalah usulan pasal 199 kuhab jalur khusus disitu tidak ada kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan tersangka terdakwa tapi ada pengurangan hukuman yang sudah diatur dalam kuhab selain itu hakim juga diberikan kewenangan untuk mereview kembali bahkan membatalkan nah Maximo Lengert mengamati bahwa berbagai scholars di berbagai negara kemudian kecampur menggunakan istilah libergain terutama untuk proses-proses yang tadi Prof. Topo sampaikan mengurangi proses persidangan kamu kemudian dengan tujuan untuk mengurangi beban perkara misalnya diversi secara pemeriksaan cepat dan singkat di trial avoiding mekanisme ini tidak melulu adanya pengakuan tersangka tidak selalu dipersyaratkan contohnya tindak pidana ringan di Chile ketika ada tindak pidana ringan jaksa bisa langsung katakanlah sepakat dengan tersangka untuk memproses melalui acara pemiksaan singkat dan kemudian secara otomatis mendapat hukuman yang jauh lebih ringan atau juga penal order di Perancis dari 2 atau bahkan 3 perkembangan ini ketika kita ingin meneliti kita ingin merangkum proses-proses penyederhanaan perkara yang tujuan untuk mengurangi beban perkara dan lain sebagainya maksimum langir menyarankan istilahnya administratisasi penghukuman pidana administratisasi of criminal convictions karena pelibergain dan trial avoiding mekanisme tersebut paling tidak ada persamaan satu kesemuanya menghasilkan putusan penipidanaan bahwa terdakwa bersalah dan dihukum XDS hukumannya apa itu sangat tergantung tergantung bagaimana hukum positif di negara tersebut bagaimana pidana pokok di negara tersebut apakah dikurangi atau tidak itu sangat tergantung dengan jenis pidana dan prosesnya tapi yang pasti kemudian leibergain maupun trial avoiding mechanism itu menghindari persidangan atau mengurangi proses persidangan sehingga beban pengadilan itu tidak besar tidak banyak dan istilah ini mencakup leibergain baik itu dalam arti luas maupun arti sempit dan juga trial avoiding mechanism nah dari sini kemudian kami tim peneliti mendapat masukan untuk mengeksplore perkembangan perkembangan hukum acara pidana di Indonesia yang tadi Prof. Topo sampaikan baik yang dikeluarkan melalui undang-undang maupun yang dikeluarkan melalui pedoman-pedoman saya hanya men-survey beberapa ada lima untuk kecepatan waktu saya singkat saja men-survey kesamaan dan perbedaannya lalu kemudian apa tantangannya sehingga dari tantangan-tantangan tersebut kita bisa belajar ketika kita ingin menerapkan pelibergaining jalur khusus apa hal-hal yang perlu kita antisipasi kira-kira seperti itu yang pertama tipiring tindak-tindak ringan ini latar belakangnya ada penyesuaian valuasi KUHP dari 250 menjadi 250 juta kemudian riset-riset mengenai beban perkara sejak tahun 2000 muncul dan tahun 2010an itu merespon keadilan atas kasusnya yang mencuri tiga buah kakao kira-kira makam agung tahun 2012 mengeluarkan PERMA untuk dipiring menurut kami ini trial avoiding mechanism tidak tidak karena prosesnya memang singkat karena masuk ke acara pemeriksaan cepat diperiksa hanya satu orang hakim hakim tunggal kemudian tidak ada penahanan pada tahap rasidang dan ancaman hukuman lebih rendah kenapa ini kita tidak sama dengan kelibergening karena tidak ada pengakuan yang diwajibkan kepada tersangka terdakau untuk mengikuti proses yang diatur di PERMA tipiring tersebut nah tantangan dari PERMA tipiring ini adalah satu dasar hukumnya PERMA sehingga pendegak hukum lain jaksaan polisian itu seringkali enggan menerakkan prosedur ini lalu kemudian bergantung pada berkas penyidik dan penuntut umum nanti mungkin ada kawan-kawan jaksa disini bisa klarifikasi kita mendengar dari interview jaksa dan polisi jadi ketika penyidikan dimulainya ini dianggap sebagai acara pemeriksaan biasa kemudian agak sulit di-diver atau dialihkan jadi acara pemeriksaan singkat ketika berkas dilimpahkan ke pengadilan dan yang tidak kalah tricky tidak kalah challenging adalah dalam perkembangannya PERMA tipiring ini tidak diterapkan karena ada aspek mempertimbangkan tuntutan atau ekspektasi masyarakat jadi ketika masyarakat mengharapkan perkara pencurian sebesar 2 juta diproses melalui pemeriksaan biasa maka penegak hukum meresponnya dengan memproses dengan acara pemeriksaan biasa sehingga tidak ada perlindungan saksi dan korban juga ada suatu keuntungan benefit yang bisa dilakukan bagi saksi yang mengaku ada keringan hukuman ada pembebasan bersyarat kemudian ada SEMA tentang justice kolaborator ketika dia mengakui kejahatannya jadi pengakuan ada di sini diwajibkan dipersyaratkan dan dia bisa membantu dalam memberikan transaksi di proses peradilan jadi proses peradilannya persidangannya tidak hilang tidak berkurang ada pengakuan proses persidangan tidak berkurang nah menurut mantan ketua LPSK Abdul Haris Mendawai akan tetapi ini berbeda dengan deliver gain karena tujuan utamanya bukan mengurangi jumlah perkara tapi justru untuk mengungkap perkara membantu penegak hukum untuk mengungkap perkara harapan ya penegak hukum semakin banyak menangani perkara-perkara tindak-tindak tertentu misalnya korupsi yang sulit dibongkar jadi salah satu tujuannya agak sedikit berbeda dengan deliver gain SPPA diancam ini mirip-mirip sama jalur khusus diancam dengan tidana penjara di bawah 7 tahun bukan merupakan pengulangan tidana adanya musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua wali korban pemimu masyarakatan dan pekerja opsional nah disini adanya kesepakatan negosiasi dengan korban tapi tidak eksplisit mengharuskan ada pengakuan dari tersangka atau terdakwa dapat mempersingkat proses bila diversi dilakukan diperajudikasi berhasil proses persidangan tentu tidak akan berjalan dan hukumannya kepada pelaku relatif berbindingan jadi ada sedikit kesamaan dan perbedaan dengan liber game restoratif justice politik hukum sudah masuk ke PRPJMN masuk ke pedoman-pedoman masing-masing instansi ini beberapa persyaratannya saya langsung ke tantangannya saja ada beberapa kriteria subjektif yang kemudian berpotensi menghambat penerapan restoratif justice yang pertama kesediaan korban kalau korban tidak bersedia maka si pelaku ini kemudian tidak mendapatkan proses yang lebih sederhana lebih singkat dan juga tidak mendapatkan output atau hukuman yang lebih ringan lalu kultur di instansi penegak hukum dari hasil interview kita itu pertimbangan atasan sangat berperan besar dalam menentukan digunakan atau tidak digunakannya restoratif justice jadi bukan bagaimana RJ ini diterapkan kepada korban kepada pelaku tapi juga ada aspek pertimbangan atasan dan yang terakhir respon positif masyarakat sama seperti tipiring jadi kalau masyarakat menganggap ini tidak layak tidak pantas maka kecil kemungkinan perkara tersebut di proses melalui RJ terakhir tindak hidangan narkotika ada SEMA makam agung membuat persyaratan kemudian edaran kejaksaan juga kemudian ada PRBAR tentang tim asesmen terpadu untuk analisis kebutuhan medis dan mengidentifikasi apakah pelaku terlibat dalam peredaran gelap tetapi ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan menjamin pengguna narkotika ini prosesnya bisa lebih sederhana dan kemudian mendapatkan rehabilitasi disini ada pengakuan bahwa dirinya pengguna yang mirip-mirip dengan Kliberkin perlu adanya pengakuan ada pengurangan hukuman instead of penjara dianggap pengedar dia bisa dianggap sebagai pengguna dan kemudian mendapatkan rehabilitasi tapi belum tentu sebenarnya prosesnya lebih sederhana karena TAT itu sangat berdensam tidak hanya bagi pencari keadilan tapi juga bagi penegak hukum banyak penegak hukum waktu saya dan Mas Eras riset itu tidak hadir dalam rapat-rapat TAT yang diundang diselenggarkan oleh BNN oleh tim medis karena mereka sudah punya beban bekerjaan yang lain fasilitas rehab belum ada kemudian rantai birokratik baru bagi pencari keadilan sehingga proses TAT ini tidak berjalan jadi kalau apakah TAT mempersingkat proses praktiknya tidak juga kemudian perkembangan terkini Jaksa Agung bahkan mewajibkan pelaku itu kemudian selesai proses rehabilitasi untuk kemudian perkaranya bisa dihentikan ini kemudian nanti teman-teman yang di isu drug policy bisa memperdebatkan apakah filosofis rehabilitasi itu harus abstinen sampai bersih pulih total atau mengurangi dampak itu another discussion akhirnya kita bisa mempertanyakan kembali upaya-upaya penegak hukum di Indonesia untuk tadi mengurangi perkara mengurangi beban mengurangi jumlah orang yang ada di penjara dan seterusnya karena apakah ini memangkas proses persidangan trennya justru menambah dan memperpanjang proses kemudian apakah membutuhkan pengakuan sebagian iya sebagian tidak dan sebagian tidak eksplisit membutuhkan pengakuan tersebut dan apakah berhujung pada penghukuman pidana dan apakah hukumannya itu akan berkurang atau tidak relatif tidak semua proses yang dilalui ini kemudian berakhir pada pengurangan hukuman pidana akhirnya ini bisa saja apa namanya terjadi apa yang terjadi di Amerika Serikat mass incarceration prosesnya lebih cepat kekurangan penegak hukum lebih besar sehingga semakin banyak orang yang masuk ke proses peradilan pidana dan kemudian berakhir berujung di penjara alih-alih mengurangi jumlah populasi penjara justru kemudian berpotensi menambah jumlah populasi penjara ini yang kemudian kita mempertanyakan kembali apakah proses-proses ini kemudian benar-benar mengadres masalah sumber daya dan penyelarasan pidana dari observasi kita ternyata banyak sekali ketentuan-ketentuan tambahan yang dibuat penegak hukum yang kemudian itu membebani para pencari keadilan sehingga prosesnya tidak berkurang tidak melulu berkurang dan jauh lebih sederhana itu mungkin pembelajaran bagi kita ketika nanti pelibergain diterapkan terima kasih mohon maaf kalau waktunya berlebih mas mas coknya baik terima kasih atas paparannya saya pikir apa yang disampaikan oleh mas coki ramadhan telah sesuai dengan ekspektasi kita meskipun beliau juga tadi menyampaikan tentang bagaimana praktek di dalam kontek hukum positif di Indonesia terkait dengan plebareli dan ada aspek-aspek lain kemungkinan-kemungkinan kesulitan yang ditimbulkan ketika masalah ini nanti akan dipakai di Indonesia baik saya pikir sesi terakhir akan disampaikan oleh Mas Mbak Peby Dr. Peby silakan beliau akan menyampaikan saya harapkan tentang perbandingan karena sesuai dengan riset beliau terima kasih baik terima kasih Pak Dr. Ahmad Sofian izin nanti saya minta tambahan waktu 10 menit karena waktu slide yang saya siapkan adalah 43 saya berharap bisa menyelesaikan dalam waktu 30 menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua sebelum saya memulai saya izin untuk menyapa dengan hormat Ibu Dr. Rienti Ganarsi Ketua Mau Piki Ibu Hana Satrio kemudian Profesor Topo Santoso Erasmus yang adik saya kemudian adik saya Fahrizal dan Pak Sekjen Pak Sofian Amal Sofian yang tadi memoderatori dan menjadi fasilitator dan kemudian para peserta yang sangat saya hormati baik saya memulai ingin memulai diskusi kita pada pagi siang hari ini sharing pada siang hari ini dengan sebuah menonton sebuah cuplikan video karena tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Prof Topo tentang latar belakang kenapa prinsip labor gening ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas di Indonesia dan di diskusi kita pada siang hari ini begitu juga Bu Yenti dan Adinda Coki juga sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pre-bargen tapi mungkin dengan menonton sebuah video singkat kita akan bisa mengerti lebih dalam lagi sebenarnya pre-bargen itu apa sih karena setiap bicara pre-bargen tadi seperti Coki katakan dengan Prof Topo katakan orang selalu menganggap pre-bargen itu adalah argi coba kita tonton sedikit tentang video yang terkait dengan apa itu di video kita akan plea agreements a plea agreement is a deal between a defendant and a prosecutor in a typical plea agreement the defendant agrees to plead guilty to a lesser charge a less severe crime and he hopes to receive a lighter punishment you might also hear plea agreements referred to as plea bargains let's say David commits a robbery David is arrested and he's charged or accused of the most serious type of robbery first degree robbery and we'll say first degree robbery has a maximum sentence of 25 years in prison there are lesser degrees of robbery but first degree is the most serious sometime before trial the prosecutor probably have a meeting with David and David's lawyer the prosecutor will explain that if David is found guilty of first degree robbery the judge could sentence him to prison for up to 25 years but the prosecutor will say she's willing to offer David a deal he can choose to go on trial for first degree robbery or he can choose to plead guilty admit his guilt to second degree robbery the punishment for second degree robbery should be less severe than the punishment for first degree robbery if David takes the deal he will go to judge and plead guilty to second degree robbery judges almost always accept the guilty plea because there was no trial the government saves time and money the defendant avoids stricter punishment although controversial most defendants in the United States take play agreements if you'd like to discuss play agreements or any other matter related to US law start by my website Oke baik dari yang kita lihat bersama tadi saya kita semua menyadahwa ternyata pibargen itu bukanlah identik dengan restoratif justice atau mediasi penal yang semuanya bersasarkan kesepakatan ya disana kita melihat ada beberapa pihak yang berperan di dalam pibargen disitu tetap ada peran jaksa penuntut umum disitu ada peran hakim gitu ya dan tetap ada sampai ke pengadilan kita bisa melihat tadi prosesnya walaupun tadi di dalam video singkat tadi kita melihat bahwa satu model dari pibargen yang ada di dalam video itu tadi juga Coki sudah menyampaikan ada beberapa jenis metode-metode yang digunakan dalam pibargen nah kita bisa lihat bahwa penyelesaian sengketa itu di dalam proses peradilan pidana itu ada disebut juga dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tadi Prof Topo sudah menyampaikan kita mengenal adanya afduning button proses nah yang penyelesaian sengketa di luar pengadilan itulah yang sebenarnya yang dikatakan dengan restoratif justice dan mediasi penal sementara pibargen sementara pibargen baik itu yang ada di jalur khusus yang ada di RQHB ataupun pibargen yang ada di negara-negara common law dan beberapa negara civil law yang mengadap tentang pibargen itu tetap melibatkan pengadilan dalam penyelesaian sengketanya jadi ada dua hal yang berbeda sebenarnya di sini yang sangat fundamental antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pibargen nah ini yang perlu kita pahami dulu bahwa ada hal yang mendasar yang membedakannya sehingga kita tidak selalu menganggap adanya kesepakatan itu adalah merupakan argi kalau bicara kesepakatan itu adalah mediasi penal itu adalah pibargen nah ini yang perlu kita pahami bersama dulu tentang apa bedanya pibargen dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan saya membawa perbedaan itu di dalam table ini Bapak dan Ibu bisa lihat apa itu bedanya pibargen restoratif justice dan mediasi penal walaupun saya sebenarnya diminta oleh panitia adalah perbandingan dengan beberapa negara tapi saya ingin kita bahas bersama-sama tentang perbedaan satu sama lain supaya kita punya pemahaman yang sama yang dikatakan dengan pibargen itu apa dan restoratif justice itu apa nah kita bisa lihat kalau di pibargen itu ada peran adalah merupakan negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa tadi sudah disantarkan juga di dalam video tadi bahwa pibargen itu adalah jenis penyelesaian sengketa dengan melibatkan penuntut umum terdakwa atau kuasa hukumnya yang disitu ada negosiasinya dimana adanya pengakuan bersalah dari terdakwa itu menjadi faktor utama di dalam melakukannya pibargen dan akibat dari dia mengakui kesalahannya secara sukarela saya garis bawahi harus ada kata sukarela tidak ada paksaan tidak ada tipe muslihat dalam proses negosiasi itu dia mendapatkan reward ya nah rewardnya itu apa rewardnya itu macam-macam rewardnya itu ada pengurangan hukuman ada dia tadinya mungkin dakwaannya kumulatif menjadi hanya dakwaan tunggal atau dakwaannya tadi dengan pasal misalnya di Indonesia itu pasar 340 menjadi pasar 338 gitu ya atau dia mendapatkan apa keistimewaan tertentu dengan dia di proses dengan cara yang berbeda atau juga nanti dia mendapatkan treatment tertentu atau dia juga bisa dihukum di penjara mana misalnya gitu ya nah itu yang dinegosiasikan yang menjadi reward bagi dia karena dia mengakui kesalahannya dan bersifat komparatif dalam menyelesaikan satu permasalahan pidana yang ada nah disini tetap ada peran pengadilan ya jadi yang melakukan negosiasi itu memang jaksa penuntut umum dan hakim dengan jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukumnya hakim tetap akan sebagai pemutusnya disini dan tetap dibawa ke pengadilan gitu ya nah pihak yang terlibat terlihat bahwa ada penuntut umum di sana ada terdakwa atau penasehat hukumnya dan kemudian hakim nah nanti bagaimana di negara lain kita akan bahas kemudian sementara restoratif justice itu kan tujuannya lebih upaya pemulihan dari satu tindak pidana dimana itu dilakukan terhadap pelaku dan korban tujuannya apa untuk menghindari perkara pidana itu masuk ke pengadilan dan mengembalikan keadaan semula bagi si korban dan disitu ada keterlibatan masyarakat ini yang menjadi ciri khusus dari restoratif justice dimana pihaknya itu adalah pelaku korban APH dan masyarakat dia menghindari untuk masuk ke ranah pengadilan makanya dia penyelesaian secara di luar persidangan nah ini yang membedakan antara play bargain restoratif justice dan nanti ada satu lagi namanya mediasi penal tapi mungkin saya tidak akan mengulas secara detail perbedaan ini satu sama lainnya karena saya harus lebih fokus bicara tentang bagaimana perbandingannya dengan negara-negara lain di sini saya tidak perlu mengulang lagi juga karena tadi Coki sudah menyampaikan bahwa play bargain itu ada beberapa model ini untuk di Amerika Serikat ya ada modelnya horizontal play bargain ada vertical play bargain dan as-sentence bargaining dimana kalau di horizontal itu bicaranya jumlah dakwaan kepada terdakwanya yang dinegosiasikan sementara kalau yang vertikal itu tingkat serius dakwaannya yang dinegosiasikan kemudian ada as-sentencing bargainnya itu tentang berat ringgannya ancaman hukumannya bentuk-bentuk pengakuan bersalah itu juga ada macam-macam ada lima bentuk ada plea of net guilty ada guilty play ada standing mute kemudian ada no local tender nah ini ada beberapa bentuk nanti Bapak dan Ibu bisa baca karena saya ingin masuk ke lebih lanjut bagaimana di negara-negara tertentu dilaksananya free bargaining berikut adalah negara-negara yang menggunakan free bargain dalam sistem peradilan pidananya ini baru sebagian sebenarnya karena masih banyak lagi negara-negara lain seperti di Malaysia juga menggunakan sistem ini tapi nanti saya akan bahas apakah free bargain di Malaysia itu termasuk mekanisme yang berhasil atau tidak nanti kita akan coba diskusikan nah ini beberapa negara yang sudah melaksanakan free bargain dalam sistem peradilan pidananya dampak positif dan negatif dari free bargain tadi sudah disampaikan oleh protoko dan Coki saya tidak akan mengulas kembali tentang dampak positif dan negatif ini karena tadi sudah dijelaskan kita lanjut free bargain di RQH juga tadi sudah disampaikan oleh Coki kalau Bapak dan Ibu ingin membaca lebih lanjut nanti PPT ini akan diserahkan ke panditian dan akan diserahkan kepada Bapak dan Ibu karena sudah dibahas juga oleh Coki dan protoko saya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana free bargain itu seolah-olah di-adopt di dalam RQH dan apakah RQH itu memang meng-adopt free bargain atau tidak tadi Coki sudah menjelaskan dengan jelas dan detail kita masuk kepada topik kita yang menjadi tema yang diminta oleh panitia untuk saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yaitu terkait bagaimana penerapan free bargain ini di beberapa negara nah dari hasil riset yang saya lakukan terkait dengan penerapan free bargain di beberapa negara ini ternyata setiap negara itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam penerapan free bargain dan juga mempunyai istilah-istilah yang berbeda dan kasus-kasus apa saja yang bisa di bargain itu juga berbeda antara satu negara dengan negara lainnya mari kita lihat bagaimana Amerika Serikat dan Inggris melaksanakan free bargain di negaranya di Amerika Serikat dan Inggris free bargain itu dilakukan pada tahap penuntutan pada saat diserahkannya dari kepolisian kepada kejaksaan nah disitulah peran kejaksaan untuk melakukan bargen itu jadi belum masuk ke dalam tahap persidangan sementara di Nigeria free bargain itu dilakukan pada tahap penuntutan juga sama kemudian tahap persidangan setelah pembuktian dari JPU jadi dia ada dua model bisa itu sebelum persidangan bisa juga pada tahap persidangan setelah pembuktian dari JPU namun sebelum pembuktian dari terdakwa jadi belum untuk saksi-saksi yang meringankan kalau di Indonesia itu belum sampai kepada tahap saksi-saksi yang meringankan tapi juga untuk yang sudah masuk ke dalam proses persidangan itu dia mempunyai syarat-syarat tertentu tidak semua perkara pidana di sana bisa masuk bisa menggunakan free bargain di tahap persidangan kemudian di Pakistan kalau di Pakistan kita lihat free bargain itu dilakukan sebelum atau sesudah penyidikan dimulai jadi bisa dilakukan oleh penyidik jadi tidak jasa penuntut umum saja nah ini yang menarik di Pakistan bisa dilakukan sebelum penyidikan sementara negara-negara lain itu bisa dilakukan hanya setelah penuntutan atau pada tahap penuntutan gitu ya kemudian bisa dilakukan sebelum atau sesudah persidangan dimulai juga dan dalam jangka waktu pengajuan banding nah di Pakistan ini mereka juga lebih fokus kepada pengembalian kerugian keuangan negara jadi dalam tindak pidana korupsi dan dalam usaya pengembalian kerugian keuangan negara nah sekarang kita akan lihat lebih fokus bagaimana free bargain di Amerika Serikat tadi di dalam video Bapak dan Ibu sudah melihat bagaimana mereka mendefinisikan free bargain dan siapa para pihak yang ada di dalam free bargain dan contoh dari free bargain itu sendiri itu tadi contoh di Amerika Serikat nah kita akan lihat pembatasan free bargain itu di sana itu bukan untuk open play gitu ya kalau di Indonesia itu yang RQH itu memang open play jadi hanya pengakuan bersalah yang dikejar dan kemudian apa namanya tidak ada tidak ada negosiasi nah sementara kalau di Amerika Serikat mereka memang itu ada free bargain jadi ada bargain di situ kalau di di Indonesia di dalam RQH itu open play gitu ya jadi dia dimengaku bersalah tapi tidak ada bargain yang di situ kemudian pembatasan free bargain untuk tawar-menawar di Amerika Serikat pertama itu memang tadi kan dikatakan 93% perkara pidana di sana diselesaikan dengan metode atau mekanisme free bargain gitu ya mereka mengaku bersalah dan kemudian tadi masuk ke dalam tahap persidangan dan diputus seperti tadi jarang sekali perkara di sana yang masuk ke sistem juri yang sekarang Bapak Ibu pelajari dari dulu karena kalau kita tanya ke mahasiswa fakultas hukum kita tanya apa bedanya negara kaman law dengan civil law dalam sistem peradilan pidana jawabnya adalah kalau negara kaman law itu menggunakan sistem juri sementara civil law itu tidak menggunakan sistem juri diputus oleh hakim padahal dalam prakteknya untuk yang yang di kaman law ini memang begitu tapi itu untuk yang tidak mengaku bersalah bagi yang mengaku bersalah maka dia akan diproses di dalam free bargain kemudian di beberapa negara bagian itu ada tindak pidana pidana tertentu saja yang bisa tindak pidana tertentu yang dilarang untuk bisa dilakukan bargaining atau free bargain nanti kita lihat negara mana kemudian untuk menawar dalam situasi apa dilakukan free bargain ini batasannya adalah jika bukti tidak cukup kuat kemudian terdakwa itu kooperatif itu sangat dibutuhkan sekali kemudian fakta memitigasi tingkat keseriusan tindak pidana nah contoh tindak pidana tertentu di dua negara bagian yang saya baca di California untuk beberapa jenis-jenis tindak pidana tertentu itu tidak 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 dibenarkan free bargain atau dihindari karena masih bisa juga tapi jika apa nah di California Bapak dan Ibu bisa lihat di PPT ini untuk kasus violent sex crimes itu dihindari untuk dilakukan free bargain kemudian untuk murder kemudian rap sodomi itu dihindari untuk dilakukan free bargain di sana kecuali kecuali jasa penuntut umumnya itu kekurangan alat bukti nah ini atau adanya misal untuk menentukan apakah ini secara sustansial bisa dilakukan dengan cara bargain atau tidak kemudian di Washington juga begitu ada beberapa hal untuk tidak dapat dilakukan free bargain ini Bapak Ibu bisa baca di sini untuk tindak pidana tindak pidana tertentu juga tidak bisa dilakukan itu tapi bisa dilakukan dalam hal seperti apa kemudian prinsip free bargain itu pada prinsipnya adalah insentif dari pengakuan bersalah bukan intensif insentif dari pengakuan bersalah jadi itu adalah reward bagi seseorang terdakwa yang mengaku bersalah kemudian dia adalah uninformity sentencing mencegah disparitas pemidanaan tujuannya free bargain di sana sehingga ini menjadi hal yang banyak dipilih oleh negah hukum ataupun pelaku untuk dapat dilakukan proses free bargain dalam proses penyelesaian sengketa di sana kemudian intensif free bargain itu diberikan dalam beberapa bentuk tadi sudah saya sampaikan ada terkait dengan pemenjaraannya itu dia meminta lokasi mana kemudian bisa juga dia minta charging memilih apakah dakwaannya kumulatif atau menjadi dakwaannya tunggal kemudian juga tentang pemidanaannya berapa ancaman hukumannya kemudian juga fakta-fakta tertentu bisa disembunyikan jangan itu yang diangkat misalnya ada dakwaan lain yang mungkin bisa kena tapi itu jangan diungkap atau juga treatment-treatment tertentu itu yang dibargin oleh mekanisme free bargain di sana kemudian faktor-faktor yang dapat kita perhitungkan untuk dapat menerima free bargain bagi jaksa penuntut umum itu ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yang mereka gunakan agar free bargain itu bisa dilakukan yang pertama adalah knowingly dimana terdakwa itu mengetahui konsekuensi hukum dari pengakuannya itu jadi harus ada kesukarelaan dari terdakwa dia mengaku bersalah tapi kesukarelaan itu dia tak ketahui dia sadar bahwa dia akan menyampingkan hak-haknya bahwa dia akan menyampingkan hak-haknya dia mengaku bersalah dan dia menyadari itu dia tahu akibatnya dan dia tahu konsekuensi dari apa yang dia perbuat kemudian di dalam free bargain juga perlu adanya terdakwa tadi kesukarelaan terdakwa no wiggly terdakwa kemudian juga harus ada disertai dengan bukti yang mendukung keyakinan hakim itu tetap ada jadi tidak bisa tadi kan kelemahan dari free bargain jangan sampai kayak ada jokinya gitu ya jangan sampai orang yang gak bersalah jadi ngaku bersalah nah ini juga dihindari makanya perlu pendampingan kuasa hukum jadi di Amerika Serikat waktu itu saya dalam satu forum juga dengan Iksan kalau gak salah dia juga S2-nya di Amerika dan dia menyampaikan bahwa dia pernah bertanya kepada profesornya di sana apakah betul bahwa setiap yang memilih free bargain itu penasehat hukum itu selalu ada dan dia menjawab iya pasti ada dan apakah negara selalu menyiapkan iya harus menyiapkan kalau mereka memilih free bargain artinya ini PR besar bagi kita apakah Indonesia juga menerapkan nanti jalur khusus itu akan menggunakan yang seperti itu atau tidak karena tadi untuk knowingly ini mungkin menjadi PR besar juga bagi kita bagi masyarakat Indonesia terkait dengan tindak-tindak yang dia lakukan dan pengakuan bersalah yang dia sampaikan kemudian knowingly ini pengakuan terdakwa atas konsekuensi hukum itu terdakwa harus mengetahui dakwaannya apa saja yang harus dia ketahui knowingly-nya itu adalah pertama terdakwa harus mengetahui dakwaan yang didakwakan kepada dia itu apa terdakwa mengetahui konsekuensi langsung dari plea itu dan hakim wajib menjelaskan critical elementnya nah ini ini merupakan hal penting di dalam penerapan free bargain di satu negara kemudian hak persidangan yang harus terdakwa dapatkan namun dilepaskan itu juga harus diketahui dia terdakwa harus memahami hak istimewa non-self-incrimination persidangan juri dan berhadapan langsung dengan penuntut umum dia akan berhadapan langsung dengan penuntut umum dia tidak akan berhadapan dengan juri dan itu melanggar hak istimewanya dia disebut dengan non-self-incrimination nah disana di dalam apa undang-undang mereka bahwa hakim akan memastikan terdakwa memiliki kapasitas mental untuk dipiksa atau menjawab pertanyaan nah ini yang juga menjadi PR besar bagi kita kalau mau menerapkan free bargain di Indonesia nah tadi terkait juga dengan pengetahuan terdakwa atas konsekuensi hukum ini terdakwa akan selalu diberikan hak atas bantuan hukum tadi yang saya katakan bahwa selalu kalau dia memilih free bargain itu akan ada hak atas bantuan hukum terhadapnya apabila terdakwa hendak hadir dengan ininya sendiri tanpa kuasa hukum nah itu mengabaikan hak untuk dampingan penasaran tapi itu jarang sekali terjadi katanya hampir sebagian besar itu ditolak oleh hakim pasti diminta ada kuasa hukumnya gitu ya kemudian tadi tentang voluntary atau kesuka relaan terdakwa dia harus tahu bahwa mekanisme ini dilakukan tidak ada ancaman tidak ada paksaan tidak ada janji-janji membatalkan pengakuan bersalah kemudian juga ada alasan terdakwa jika terdakwa tidak suka rela mengaku bersalah hakim harus membiarkan hal tersebut sehingga pencabutan pengakuan terdakwa tidak harus dengan alasan jadi suatu saat dia mengatakan saya tidak jadi mengaku bersalah itu tidak perlu alasan itu langsung diterima bahwa oke kamu berarti tidak mengakui dengan pribarian kita masuk ke dalam sistem juri jadi tidak ada alasan ditanya dulu kenapa jadi tidak jadi kenapa kamu tidak jadi mengaku bersalah dan itu seolah-olah dia yang melanggar semacam prestasi itu tidak itu yang terjadi di sana kemudian di sana juga kaitannya dengan pribarian itu adalah adequate factual basis factual basis standarnya lebih rendah dari beyond reasonable doubt bukti yang dapat meyakinkan hakim selain pengakuan terdakwa dan laporan kepolisian ini juga menjadi hal penting untuk di dicarakan di sana baik disitu juga terkait dengan pribarian ini ada judicial limitation-nya hakim tidak boleh terlibat dalam diskusi pribarian itu sangat sedikit sekali tadi juga Coki menyampaikan sangat sedikit sekali keterlibatan hakim di dalam proses pribarian hakim tidak dapat ikut campur memberikan pendapat dan pengetahuan pribadi hakim hanya dapat memfasilitasi masuknya pengetahuan terdakwa atas konsekuensi hukum atau knowingly tadi dan kosukarelaan terdakwa atau felenterinya hanya itu hakim bisa ikut campur di dalam proses pribarian oke baik sekarang kita lihat bagaimana proses pribarian di Malaysia di Malaysia pribarian itu walaupun di negara common law tapi dia baru mulai melaksanakan pribarian itu setelah adanya perubahan Court of Criminal Procedure Malaysia yang direvisi pada tahun 2010 namun aturan itu baru berlaku di 2012 nah sebelum dilakukan amendement terhadap Court of Criminal Procedure Malaysia jaksa dan terdakwa telah melaksanakan pribarian secara informal kayak di Indonesia kan pribarian itu sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu ada di Indonesia tapi pribarian yang ilegal dan yang ilegal ini akhirnya dalam tanda kutip akhirnya kebudaya koruptif akhirnya masuknya nah di Malaysia sendiri ternyata mekanisme pribarian itu sebelum diundangkan pun sudah ada metode itu dan itu dilakukan secara informal di sana prosedur pribarian di Malaysia itu dimulai dari terdakwa mengajukan permohonan jadi terdakwanya harus mengajukan permohonan dulu kemudian pengadilan akan memberitahukan jaksa dan tanggal mendengarkan permohonan itu nah setelah itu hakim memeriksa kesukarelaan terdakwa nah tadi kesukarela voluntary itu menjadi hal yang penting untuk diperiksa oleh hakim bahwa apakah yang dilakukan oleh terdakwa ini dia mau memilih pribarian itu memang kesukarelaannya atau karena hal-hal lain di luar dari itu ya ini untuk menghindari tadi untuk jangan sampai orang yang tidak bersalah mengaku bersalah gitu ya kemudian para pihak menandatangani disposisi kesepakatan nah ini sebelum dilakukan kesepakatan itu yang ada di Malaysia setelah itu dilakukan pengadilan menetapkan tiga hal setelah proses pribarian itu pertama pembayaran biaya penuntutan dan kompensasi kemudian memberikan putusan atas kesalahan terdakwa yang terbukti dan memberikan hukuman kemudian juga dalam menentukan hukuman hakim dapat memberikan hukuman tidak lebih dari setengah pidana maksimum tidak lebih dari setengah pidana maksimum kepada pelaku yang masih di bawah umur hakim menetapkan untuk diberikan pembinaan dalam lembaga jaminan nah yang menjadi masalah di Malaysia ada hasil dari penetapan pengadilan ini yang mensyaratkan bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari setengah pidana maksimum artinya dia tidak boleh courtingnya itu melebih itu jadi courtingannya itu ya ibaratnya courtingan hukumannya itu hanya boleh 50% akibatnya banyak pelaku tindak pidana tidak mau memilih pribarian hanya 10% yang mau memilih pribarian jadi tidak mekanisme ini bukanlah mekanisme yang berhasil di Malaysia karena mereka bilang wah kalau cuma 50% kalau tadi saya 10 tahun bisa 5 tahun apalagi saya sidang aja mungkin bisa 3 tahun gitu ya sementara disini dibatasi hanya bisa 5 tahun oleh karena itu mereka tidak mau memilih pribarian sedikit sekali pelaku tindak pidana yang mengajukan permohonan untuk mau melakukan pribarian dalam proses itu karena disana malah justru banyak yang lebih rendah dari itu hukumannya yang mereka ini jadi mereka memilih dengan cara biasa kemudian kita akan melihat beberapa penerapan pribarian di beberapa negara khususnya untuk kasus-kasus korupsi nah ini kita pertama lihat bagaimana di di Nigeria tadi saya sudah membahas sedikit tentang Nigeria di Nigeria ini inisiasi pribarian tidak hanya berasal dari jaksa penuntut umum saja tetapi terdakwa juga dapat mengajukan permohonan jadi pribarian itu tidak hanya menyebutkan inisiatif dari jaksa penuntut umum semata tapi juga bisa jadi terdakwa jadi bisa dari dua arah permohonan pribarian itu jadi kalau di Malaysia kita lihat hanya satu arah terdakwa mengajukan dulu baru nanti jaksanya dikasih tahu bahwa ada terdakwa yang ingin melakukan pribarian nah kemudian di Nigeria ini dalam pribarian melibatkan korban ini agak berbeda ini kan mirip-mirip dengan RG karena korban diribatkan di sini nah di sini korban kalau korupsi itu kan korbannya negara nah korban atau perwakilannya harus diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan isi perjanjian dan kompensasi ke pengadilan nah perjanjian pribarian tidak seta-meta menyelesaikan perkara tetapi harus diputuskan dalam pengadilan jadi tidak berarti dengan pribarian selesai masalah itu tetap akan dibawa ke pengadilan jadi ini mirip-mirip gabungan antara pribarian dengan RG ya itu yang terjadi di Nigeria kemudian kalau kita jalan-jalan lagi ke negara lain sore ini kita jalan-jalan dari Amerika Serikat ke Malaysia terus kemudian kita lanjut ke Nigeria dan kita sekarang jalan-jalan lagi ke Brazil sambil Bapak Ibu membayangkan bagaimana Brazil negaranya oke di sana pribarian itu diatur di apa namanya di dalam undang-undang mereka tahun 1998 kemudian direvisi tahun 2013 memang tadinya itu bicaranya tentang money laundering yang mana hukumnya menawarkan reward jadi ini pribarian dalam arti sempit jadi pribarian itu ada yang menerapkan persis seperti Amerika Serikat ada yang menerapkan dalam arti sempit tadi saya katakan setiap negara menerapkannya berbeda-beda yang mana salah satu pengurangan hukuman bagi terdakwa yang bersedia memberikan informasi atau bukti-bukti terkait tindak-tindak korupsi yang dilakukan nah terdapat konsep leniency agreement ya atau perjanjian keringanan untuk kasus-kasus korupsi di sana ini dikaitan ekonomi juga jadi tidak hanya kasus korupsi jadi ada kasus korupsi tindak-indak ekonomi bisa menggunakan ini di dalam undang-undang ini diatur bahwa pengungkapan pelaku kejahatan lain juga diperlukan sebelum impunitas diberlakukan nah setelah itu penuntut umum memiliki wenang untuk menentukan apakah pelaku kejahatan itu bisa melakukan konvensyen memberikan impunitas absolut kepadanya nah ini di Brazil kemudian terdakwa yang diberi kesempatan untuk melakukan pribargan tidak boleh menjabat sebagai pemimpin dari kejahatan terorganisasi jadi kalau dia itu mafia atau pemimpin dari kejahatan terorganisasi maka dia tidak akan bisa mendapatkan prioritas untuk menggunakan mekanisme pribargan di sana nah ini ini pengecualian jadi mereka tidak bisa gitu ya kemudian kita jalan-jalan pindah ke negara lain bagaimana penerapannya di beberapa negara si Pilo tadi Prof Topo juga sudah menyampaikan bagaimana di Jerman kemudian beliau juga ada sampaikan di Belanda tapi saya tidak akan menyampaikan semuanya secara detail karena waktu yang sangat terbatas ini saya sudah menempat tambahan waktu tadi sama Pak Sofian nah di beberapa negara si Pilo dalam tradisi lamanya itu kan tadi Prof Topo sudah mengatakan tidak mengenal pengakuan bersalah walaupun di dalam alat bukti kita mengenal ada keterangan terdakwa tapi dia bukanlah satu-satunya alat bukti dan keterangan terdakwa tidak bisa menjadi alat bukti yang sempurna berdiri sendiri untuk dapat membuat seorang itu dihukum nah itu kan yang kita kenal dalam prinsip sistem peradilan pidana yang ada di negara-negara si Pilo namun dalam perkembangannya tadi juga sudah disampaikan ada konvergensi antara sistem-sistem hukum di antara rumpun family hukum ini dimana common law itu meminjam sistem si Pilo si Pilo meminjam sistem common law atau mengadap satu sama lain nah itu sudah menjadi hal yang sudah kita ketahui secara umum jadi tidak ada lagi batasan yang tegas antara si Pilo ataupun common law atau tadi sistem lainnya nah sekarang kita lihat bagaimana praktik ini dilakukan di Jerman di Jerman penyelesaian-penyelesaian informal telah banyak dilakukan secara reguler terutama untuk perkara-perkara besar ini terkait dengan tindak pidana keuangan penghindaran pajak dan tindak pidana lingkungan Mahkamah Agung Jerman itu mengeluarkan keputusan landmark decision yang menyatakan bahwa penyelesaian informal dilarang sepanjang dalam batasan-batasan tertentu jadi mereka sudah boleh membuka membuka diri untuk melaksanakan penyelesaian perkara itu secara informal tapi tetap ada batasan-batasan tertentu tidak dibuka secara umum tidak dibuka untuk semua tindak pidana di sana nah pada tanggal 28 Mei 2009 Parlemen Federal Jerman mengesahkan undang-undang mengenai pengaturan kesepakatan dalam hukum acara pidana mereka nah pasal 257C di dalam kuhab Jerman itu ditambahkan yang membolehkan adanya mengatur mengenai kesepakatan kesepakatan dalam peradilan pidana tanpa melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam hukum acara pidana di Jerman nah disinilah masuk pintu pribargen yang mirip dengan pribargen di Jerman nah ketentuan ini mengatur kesepakatan antara pengadilan penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa dan kesepakatan tersebut akan sah ketika pengadilan mengumumkan konten yang diperbolehkan dalam kesepakatan jadi harus diumumkan dulu sama pengadilannya konten apa saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan sistem kesepakatan ini gitu ya dan kemudian disepakati oleh kejaksaan dan kuasa hukum terdakwa jadi kesepakatan itu benar-betul menjadi faktor penentu dan peran peradilan disini terlihat sangat kental gitu ya beda dengan negara-negara lain disini peran peradilannya itu dalam kesepakatan itu berperan gitu ya dimana dia harus mengumumkan dulu bahwa konten-konten ini bisa dilakukan dengan mekanisme pribargian beda dengan beberapa negara yang sudah kita bahas tadi ya nah oke sekarang kita masuk bagaimana hal-hal yang harus kita perhatikan jika Indonesia ingin menerapkan pribargian setelah kita melihat perbandingan dari beberapa negara saya ingin menutup sharing saya ini dengan beberapa ide bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan jika ingin menerapkan pribargian di Indonesia nah kalau untuk Indonesia menurut saya pribargian itu dimulai sejak pra-adjudikasi pada tahap penuntutan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang melakukan itu adalah penuntut umum jadi bukan penyidik jadi ini bukan arji pribargian itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum hanya bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum nah faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh JPU dalam negosiasi tadi pertama knowingly kemudian tetap voluntary kemauan terdakwa untuk bekerja sama dalam penyidikan dan penuntutan lihat liwayat tindak pidana terdakwa apakah ada penyesalan terdakwa dan kemauan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya keinginan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan pasti ancaman hukuman atau konsekuensi lain akibat dari putusan bersalah ini biaya persidangan ini juga disampaikan kepada dia dan kemauan terdakwa untuk membayar kerugian keuangan ini kalau untuk yang pidana ya pidana korupsi maksudnya tindak pidana korupsi harus ada juga syarat kemauan terdakwa untuk membayar kerugian keuangan negara dan kompensasi lainnya terkait dengan sanksi yang ada nah inisiasinya itu harus dari penuntut umum jadi penuntut umum yang tahu bahwa satu perkara ini bisa dilakukan dengan metode pribargan jadi tidak semua bisa dilakukan dengan metode pribargan nah dalam SPP Indonesia tentu disini ada kejari kejaksaan kemudian bisa berkoordinasi juga dia dengan penyidik tapi untuk kasus tindak pidana korupsi tentu dengan KPK gitu ya kemudian pencabutan hal tertentu dari terdakwa tidak dapat misalnya kalau untuk tindak pidana korupsi atau pribargan untuk tindak pidana tertentu harus ada syarat misalnya tidak dapat menjebat jabatan publik dalam waktu tertentu tidak mendapatkan pinjaman bank dalam jumlah waktu tertentu gitu ya nah kemudian rewardnya juga yang dinegosiasikan itu terkait dengan pengurangan hukuman badan karena lebih ke situ karena hakim kita lebih banyak putusan-putusannya berorientasi kepada hukuman badan kemudian proses peradilan dipercepat untuk memperoleh kepastian hukum sesuai dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaringan dan terkait dengan efektivitas dan efisiensi tadi yang disampaikan oleh Coki terkait dengan keuntungan dilakukannya pribargan nah hasil kesepakatannya itu harus dituangkan dalam berita acara ya dibuat oleh JPU diketahui oleh pimpinannya dicatatkan oleh hakim pemeriksa pendahuluan nah di RUH kan ada usulan juga untuk adanya hakim pemeriksa pendahuluan saya menyerangkan ada peran ini karena pada saat saya melakukan riset pertanyaan pertama kamu pribargan ini kalau dilakukan di Indonesia apa enggak menimbulkan apa ya menghalalkan korupsi yang ada gitu ya yang selama ini ada ilegal kamu halalkan gitu dan ini akan menimbulkan ladang-ladang atau bibit-bibit baru koruptif yang ada di Indonesia oleh penegak hukum yang ada di Indonesia nah oleh karena itu untuk menghindari itu maka peran dari hakim pemeriksa pendahuluan menjadi penting di dalam proses pribargan yang ada di Indonesia nah nanti salinan berita acaranya diserahkan bersama dengan berkas perkara kepada KPN yang akan memiksa perkara tersebut dan kita juga harus tahu bahwa untuk Indonesia yang cocok itu sifatnya adalah final dan mengikat gitu ya jangan sampai ada lagi upaya apa upaya apa sehingga itu menimbulkan ketidakpastian hukum kedepannya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun gitu ya pelanggaran terhadap isi kesepakatan akan menjadi alasan pemberat dari terdakwa dan sehingga hukuman yang akan diterima terdakwa bisa saja hukuman maksimum kalau seandainya pelanggaran itu dilakukan oleh terdakwa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatiannya dan izinnya untuk memberikan waktu lebih kepada saya saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada Pak Dr. Ahmad Sofian karena Bang Ahmad Sofian sedang apa namanya ada urusan yang lain jadi moderatornya sementara saya take over terima kasih paparannya Bu Feby Mutiara Nelson jadi tadi sudah ada cukup komprehensif ya paparan dari Mbak Feby kemudian awal tadi Prof Topo dan juga Pak Coki tipe saatnya waktu untuk tanya-jawab ada banyak pertanyaan di kolom chat beberapa sudah dijawab langsung oleh Prof Topo dan Mas Coki tapi ada beberapa yang masih belum terjawab kalau boleh saya bacakan begitu ya pertama ada pertanyaan dari Mbak Waro Minandi dari Kabupaten Hukum Universitas Narutama Surabaya khusus pertanyaannya kepada Mbak Feby untuk Liberging ini pihak mana yang menawarkan lebih dahulu jasa penuntut umum atau kah hakim itu ya masalah pertanyaan dari Mbak Waro kemudian dari Pak Andi Marlina atau Bu Andi Marlina untuk dua orang Pak Coki dan Mbak Feby pertama dengan konsep Liberging ini yang dilakukan dengan acara pemirsaan singkat dengan jalur khusus apakah tidak akan mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada sehingga turut mempengaruhi besar-kecilnya putusan hakim pengadilan itu pertanyaan pertama yang kedua apakah dalam konsep Liberging dapat dilakukan upaya hukum apabila salah satu pihak dalam hal ini korban merasa tidak adil dengan putusan hakim pengadilan yang ketiga Liberging apakah tidak rawan adanya jual-beli hukum dimana hanya melibatkan negosiasi CPU dan terkatua ini transaksi korupsi ya potensi korupsinya seperti apa kemudian yang ketiga dari Pak Ferry Fatur Rahman PhD Untirta untuk Mbak Feby dan Prof. Topo dan Mas Coki oh ya ini beliau ingin memberikan contoh tapi di apa ya karena direkam jadi ditarik rem jadi saya diurunkan oke baik ini dari Mbak Cahya landasin filosofis Liberging untuk didapatkan di Indonesia dari beberapa model Liberging di beberapa negara manakah yang paling tepat untuk diadopsi di Indonesia serta sejauh mana batasan peran penelitian hukum tersangka terdakwa dalam proses Liberging ini masih ada yang lain tapi saya batasi dulu tiga pertanyaan silahkan siapa dulu Mbak Feby dulu atau Prof. Topo atau Mas Coki silahkan ini Mas Coki dulu ya yang jauh ya kasih ya Prof. Topo dulu ya Prof. Topo juga saya lagi ngetik-ngetik ya Prof ya oke baik saya dulu ya saya rangkum saja ya pertanyaan-pertanyaannya sebagian sudah saya jawab tadi jadi kalau negara mana yang Playberg ini yang paling bagus ini perlu diteliti lagi sebenarnya bukan hanya bagus sih karena bagus kan relatif tergantung negaranya juga tergantung sistem hukumnya dan sebagainya tergantung problematika yang dihadapi masing-masing negara beda juga jadi memang perlu penelitian lebih lanjut tapi kalau dilihat dari segi kesamaan prinsip-prinsip hukumnya asas hukumnya dan lain sebagainya saya kira negara-negara civilo mungkin lebih dekat dengan kita seperti Jerman, Itali, Spanyol, Perancis dan sebagainya lebih dekat dengan kita bisa jadi atau perlu penelitian lebih lanjut komparatif tadi ya dengan model yang dikembangkan oleh negara-negara itu kemudian juga tetap harus dilihat bagaimana di Indonesia sendiri struktur hukumnya kultur hukumnya dan kemudian juga aturan-aturan yang terkait dengan sistem peragam bidang di Indonesia jadi sebetulnya masih panjang ya perjalanannya saya hanya ingin mengingatkan begini untuk teman-teman semua bahwa tumbuhnya konsep yang kemudian menjadi aturan dan menjadi praktek di setiap negara itu pasti berkaitan dengan kebutuhan dan juga tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing negara jadi kita gak bisa melakukan istilahnya copy-paste atau transplantasi dan sebagainya saya berikan contoh begini di di Amerika itu ada satu contoh menarik ada praktek yang berkaitan dengan jaminan jaminan jadi kalau di film-film kan kita lihat misalnya orang agar tidak lari memberikan jaminan uang misalnya satu miliar gitu ya misalnya satu miliar nah tidak semua orang bisa membayar jaminan itu jadi akhirnya dia harus minjam uang kan ada lembaga-lembaga yang menjamkan uang seperti itu jadi menjamkan uang dibayarkan sebagai jaminan ke polisi misalnya atau ke jaksa dan orangnya tidak ditahan nah kemudian bagaimana kalau terdakwanya si tersangkanya itu kabur maka polisi atau penegak hukum tidak repot-repot ngejar orang itu tapi siapa yang ngejar orang itu yang kabur tadi ya lembaga yang ngasih uang tadi gitu lembaga yang ngasih uang itu jadi sudah ada satu mekanisme satu sistem karena itu sesuai dengan kebutuhan di sana jadi ada lembaga-lembaga semacam itu nah kita gak ada kan lembaga meminjamkan uang untuk penjaminan seperti itu gak ada karena memang kebutuhannya beda dengan negara dengan di Amerika juga hal-hal lain entah restoratif justice entah justice kolaborator dan sebagainya termasuk juga plebergening atau yang juga diteliti oleh Dr. Feby itu di BA di Amerika dan di Inggris dan sebagainya setiap konsep setiap aturan dan sebagainya yang tumbuh bersama dengan kebutuhan dan culture hukum sistem hukum kepentingan hukum dan sebagainya dari setiap negara jadi tidak istilahnya yang kemarin lagi rame ya tidak ujuk-ujuk kita gunakan kita pakai kita adopsi begitu itu mungkin yang saya ingin tambahkan dari penjelasan saya begitu Mas Pak Riza saya prov selanjutnya Mbak Feby oke baik terima kasih pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik-menarik sekali tapi mungkin pertanyaannya tadi diajukan saya belum sempat selesai sampai slide saya dan semua pertanyaan itu ternyata sebenarnya sudah saya jawab di slide-slide itu pada saat pertanyaan baru di bawahnya kan saya menjelaskan itu tapi baik saya akan coba rangkum kembali bahwa betul sekali bahwa pribargen itu harus disesuaikan dengan ya seperti Friedman katakan gitu ya dikaitkan dengan tiga hal itu gitu ya struktur, sistem, dan kultur gitu ya nah di dalam research saya saya juga mengkaitkan dengan tiga hal itu terkait dengan kultur nah ini juga dikaitkan dengan konstitusi negara kita gitu ya ini bicara tentang Pancasila bicara tentang Pancasila ada silah keempat silah keempat itu adalah musyawara mufakat itulah Indonesia itulah masyarakat Indonesia sehingga itu dijadikan sebagai dasar hukumnya menjadikan landasan bahwa landasan filosofinya kalau kita lihat dari Pancasila ada silah keempat yang bicara tentang musyawara itu dulu kemudian baru turun kepada sejarahnya bagaimana sejarah-sejarah kitab-kitab dalam kitab-kitab hukum pidana dari yang zaman Majapahit Sriwijaya bicara tentang bahwa ada konsep ini sebenarnya digunakan gitu ya nah kemudian juga turun kepada saat sekarang yang sekarang diterjemahkan jadi argila jadi apa ya walaupun itu sebenarnya udah gabungan-gabungan gitu ya dan akhirnya politik hukum pemerintah kita terlihat dari politik hukum pemerintah kita terlihat dari RUH yang mengatur jalur khusus yang sebenarnya juga akan menerapkan pribargan dalam arti sempit gitu nah ini kan beberapa ini kan beberapa hal yang kita gunakan dalam menganalisa bagaimana pribargan dapat dilakukan di Indonesia gitu ya nah kemudian pribargan itu apakah bisa dilakukan upaya hukum ya tadi saya katakan bahwa tidak usulan saya di akhir ada lima usulan saya bagaimana jika pribargan akan diterapkan di Indonesia salah satunya tidak ada upaya hukum gitu ya nah karena apa karena kalau ada itu kita tahu bagaimana Indonesia terkait dengan upaya hukum yang jelas-jelas diatur saja tidak boleh upaya hukum aja masih bisa dilanggar apalagi kalau kita buka itu kapan selesainya ini masalah gitu ya oleh karena itu penting untuk prinsip-prinsip tentang knowingly tentang voluntary itu menjadi bagian penting untuk dilakukannya pribargan supaya tidak ada dikatakan bahwa korban merasa dirugikan bahwa tidak ada kepentingan terdakwa diabaikan gitu ya nah ini ini yang penting proses dan mekanisme setelah prinsip-prinsip apa yang harus ada itu yang paling menjadi hal penting untuk kita lihat kaji untuk dapat dilakukannya pribargan di Indonesia kemudian apakah itu tidak akan menimbulkan korupsi baru model-model ladang-ladang korupsi baru itu kan yang saya katakan tadi itu juga yang menjadi pertanyaan para penguji pada saat saya SHP seminar hasil penelitian mereka mengatakan ini sama aja kamu kayak melegalkan sesuatu yang selama ini ilegal dan ini akan kamu tahu sendiri dong ya mohon maaf kalau ada jasa penuntut umum di sini ini apa nggak menjadi ATM-nya jasa penuntut umum kalau kamu buka kayak begitu gitu ya nah bagaimana menghindari itu solusinya itu tadi saya katakan di dalam ERPUHAB itu sudah ada juga diusulkan yang namanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan nah dialah yang kita libatkan di dalam proses pribargan itu sehingga tidak hanya jasa penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya saja yang berperan di sana di negara lain juga ada jadi kita tidak harus berkiblat ke Amerika banget yang tidak akan melibatkan itu gitu ya tapi kan negara lain tadi sudah saya katakan ada beberapa negara yang ada mengkombin antara pribargan dan arginya ternyata dalam proses ini nah kenapa tidak kita juga lakukan itu kalau memang cocok dengan sistem di Indonesia jadi nggak harus pribargan muni sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat dan mana yang lebih cocok nah ini sulit kita kalau melihat cocok negara mana nggak bisa tapi leserlen apa yang bisa kita ambil dari negara lain itu itu yang bisa kita lihat kalau misalnya kita bilang oh Malaysia sama-sama negara yang berbahasa Melayu dengan kita terus kemudian tetangga kita budaya masyarakatnya sama terus dari kultur bisa sama kita pakai aja model Malaysia ternyata Malaysia nggak berhasil tuh pribargannya gitu ya hanya 10% yang menggunakan pribargan bayangkan gitu ya padahal ini negara common loh nggak mau mereka menggunakan pribargan nggak mau mengajukan permohonan pribargan karena dianggap terlalu sedikit pengurangannya mendingan saya pakai sidang biasa kalau sidang biasa saya bisa 3 bulan bisa 2 bulan gitu ya sementara kalau ini cuma bisa 5 tahun gitu ini saya katakan tidak bisa kita menganggap bahwa satu negara itu lebih cocok dengan kita misalnya Jerman atau Belanda Belanda itu kita kau HP kita dari sana kita dijajah Belanda sekian lama lebih cocok dengan Belanda dan begini nggak juga gitu tapi leselan apa yang kita bisa ambil dari masing-masing negara dan kemudian baru kita tinjau dari beberapa aspek tadi ya tentang sistem tentang struktur tentang kultur nah ini dan bagaimana politik hukum pemerintah kita ke depan itu yang penting untuk kita lihat apakah itu cocok atau tidak digunakan di Indonesia mungkin itu Mas Pak Rizal siap langsung Mbak Coki silahkan ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus banget sudah saya respon di chat ada beberapa literatur juga kalau misalnya ingin explore lebih jauh lagi tapi mungkin saya jawab secara umum seperti Prof Tawo tadi ya Mas Pak Rizal ya mohon izin pertama yang perlu yang perlu disadari adalah arus deras Plibergening ini sudah terjadi dan Indonesia sudah mulai masuk sejak tahun 2000an jadi ini udah hampir dua dekade ya Mbak Feby ya pembahasan ini jadi saya gak tau sooner or later to some extent karakteristik atau fitur Plibergening yang tadi saya sampaikan akan masuk tapi saya gak tau sampai sejauh mana ya paling tidak ada pengakuan kemudian ada penyederhanaan proses dan kemudian sebagai insentif berupa keringanan hukuman salah satu atau semua dari karakteristik Plibergening ini mungkin mungkin akan masuk dan di Naskah Akademik serta RQH ada para perumus sepakat untuk mengesampingkan Plibergening dalam arti luas ala Amerika yang adanya negosiasi karena kekhawatiran jual-beli hukum jual-beli pasal kemudian jual-beli apa namanya alat buktimana yang mesti dimasukkan sehingga kemudian kita masuk ke dalam kategori yang Plibergening jadi mengharuskan adanya pengakuan tapi kemudian tidak ada kesepakat negosiasi di dalamnya dan kemudian di fitur tersebut salah satu karakteristik yang tadi saya sampaikan adalah peran hakim yang cukup besar untuk mengevaluasi untuk mereview kembali pengakuan tersebut diperoleh dan kemudian bagaimana alat-alat bukti tersebut dikumpulkan nah yang perlu digarisbawahi tadi Prof. Topos sudah sampaikan tulisannya Esin Orucu tidak ada lagi sekarang pemisahan yang dikotomis binar antara civil law dan common law masing-masing saling meminjam karakteristik dari satu sistem dengan sistem yang lain dan yang paling penting tadi Mbak Feby sampaikan lesson learn-nya apa nih dari berbagai macam pelaksanaan implementasi Plibergening yang ada di negara-negara lain seperti tadi Mbak Feby sampaikan atau fitur-fitur serupa proses-proses serupa yang memiliki karakteristik mirip-mirip dengan Plibergening yang tadi saya sampaikan hasil penelitian dari teman-teman termasuk dari Mas Farizal nah moving forward beberapa hal yang perlu diantisipasi tentu pertama dampak buruk ini bagian riset kita ya Mas kolateral konsekuensinya dari Plibergening itu seperti apa tidak hanya bagi penegak hukum yang akan melaksanakan tapi juga kemudian bagi para pencari keadilan apa sih kemudian dampak dari Plibergening ini false confession salah satunya kemudian akses terhadap lawyer sesuatu yang perlu kita sadari kita pahami pembatasan hak-hak konstitusionalitas sesuatu yang perlu kita pertimbangkan bagaimana kemudian itu menyimbangkannya akuntabilitas dari penegak hukum ketika memutuskan perkara ini tidak masuk ke proses persidangan atau melalui proses Plibergening bagaimana mereka menjamin akuntabilitas dan memastikan rasionalisasi penentuannya itu sangat sangat tepat nah ini area yang mungkin diskusi tersendiri ya Mas Farizal baik itu di esok hana hari atau di di hari-hari berikutnya dan yang yang pasti adalah bagaimana kita sebagai komunitas hukum pidana hukum acara pidana dan kriminologi di Indonesia kemudian bisa memberikan sumbang masukan-masukan untuk menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa itu terpenuhi sehingga kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan penegak hukum untuk memproses perkara lebih cepat proses penegakan hukum agar para peraku tindak pidana benar-benar mendapatkan hukuman yang pas yang sesuai yang setimpal lalu di sisi lain mereka juga terlindungi hak-hak konstitusionalitasnya oke sudah Pak Coki oke baik Bapak Ibu sekalian kalau di rundown acara kita harus selesai jam 15.30 jadi kalau kita dengar paparan dan apa namanya tanggapan dari ketiga narasumber tadi beberapa pertanyaan saya kira sudah dijawab ya bahkan yang belum saya bacakan juga apa namanya sudah secara general dijawab oleh ketiga narasumber jangan lupa Bapak Ibu mesok masih ada hari kedua masih dengan topik yang sama tentang play beginning jadi saya mewakili Bang Sofian Bang Sofian izin mendadak harus memimpin rapat begitu katanya jadi terpaksa saya take over mewakili Bang Sofian saya mohon maaf jika selama menjadi moderator ada kurang lebihnya ada khilafan dan sebagainya nanti kalau Bapak Ibu ada yang kurang jelas masih mau bertanya barangkali bisa langsung mengkontak para narasumber di sini ya ada alamat email yang nanti juga bisa dilihat begitu baik karena waktunya sudah habis saya kembalikan ke MC dari ICJR terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih kepada Pak Sofian dan Mas Rizal untuk mempoderatori sesi diskusi kita kalian sekalian sekarang kita masuk ke dalam sesi penutup dari webinar ini sebelum menutup acara ini saya izin untuk mendokumentasikan workshop kita sore ini saya izin untuk para pembicara dan juga para peserta untuk membuka kamera kita masing-masing kita bisa bersiap-siap dan nanti akan saya berikan aba-aba untuk panitia untuk mengambil screenshot ya tangkapan layarnya silahkan siap-siap dulu baik saya akan mengambil akan memberikan aba-aba untuk pengambilan tangkapan layar sebanyak dua kali jadi harap untuk ditahan ya senyumnya baik untuk tangkapan yang pertama saya akan hitung 3 2 1 baik untuk halaman yang kedua saya akan hitung 3 2 1 baik kalau begitu terima kasih rekan-rekan sekalian perlu juga saya sampaikan lagi bahwa workshop ini berlangsung selama dua hari hari ini dan juga besok tanggal 27 Januari pukul 9.30 WIB nah untuk menutup acara ini saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara moderator dan juga perwakilan tempatan lembaga yang sudah hadir dan mengisi acara workshop kita kalau begitu sampai jumpa ke hari kedua workshop kita terima kasih terima kasih terima kasih semua pembicara terima kasih terima kasih mas mas terima kasih mas barijal dan semua pembicara terima kasih terima kasih mbak pamit ya bapak dan ibu mohon maaf tadi tiba-tiba ada rapat universitas coki sampai ketemu di Indonesia ya sehat-sehat ya mas thank you sampai ketemu lagi bye semua oh mas mbak baby sehat-sehat terima kasih mas sopian yuk bikin lab ya siap 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 Terima kasih.